Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Sebab berkat limpahan rahmat dan karunianya Kita bisa bersama-sama belajar Bersama-sama kita akan mendengar Dan hadir di dalam insi satu di forum Pada pagi yang berbahagia ini InsyaAllah bermanfaat Lalu yang kedua Marilah tidak lupa kita juga harus panjatkan Salawat berserta salam Kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena berkat dakwah Islam Berkat kasih sayang Dan ketulusan Nabi kita Akhirnya kita bisa menikmati Nikmatnya Islam Indahnya iman dan lain sebagainya Tidak perlu berpanjang lebar Saya sapa dulu Mas Khiru Rizal Gimana kabarnya? Mute Mute Alhamdulillah Baik Mas Khiru Rizal Suaranya Enggak terbinaru berisik ya Enggak ada ini Ya tidak Alhamdulillah Jelas Jelas Terima kasih Sudah hadir di tengah-tengah kita Ini temanya menarik sekali Bisa menjadi Apa ya Menjadi diskusi yang sangat hangat dan menarik InsyaAllah pada pagi hari ini Mungkin formatnya agak beda Mas Khiru Rizal Sebelumnya kan kita offline ya InsyaAllah tidak akan mengurangi bobot dan keseriusan kita dalam belajar InsyaAllah Mungkin tidak perlu berpanjang-panjang ya Ini karena sudah kukul 10 lebih 5 Kita upayakan untuk tepat waktu Saya akan memberi sebuah Apa ya clue Atau sebuah prolog Untuk masuk kepada kajiannya Kajian pada pagi hari ini Memang berbicara tentang ilmu pengetahuan ya Dan kalau di dalam sains terapan itu Selalu Pembicaraannya itu Tidak akan jauh-jauh dari Ilmu itu netral atau tidak Sains value laden Atau value free Apalagi ketika kita berdiskusi Dan berbicara soal islamisasi ilmu pengetahuan Itu argumen dasarnya Selalu bermuara pada dua hal itu Jadi ilmu itu netral atau tidak netral Beberapa kalangan memang banyak yang mengatakan bahwa ilmu itu netral Ilmu itu minainillah Jadi bahi dan buruk itu ya tergantung kepada manusianya dan seterusnya Tetapi Ada beberapa pembelaan Atau ada beberapa argumen lain Yang itu juga kuat sekali Mengatakan bahwa ilmu itu tidak netral Artinya disitu banyak sekali muatan-muatan Yang bisa mempengaruhi Laju dan kesimpulan dari ilmu tersebut Yang pada akhirnya menjadi sebuah produk ilmu Artinya disini kalau di dalam perspektif teman-teman Atau rekan-rekan yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak netral Itu selalu dibagi menjadi beberapa hal Jadi ilmu itu ada objek ilmu Ada subjek ilmu Ada ilmu itu sendiri Nah sebetulnya nanti argumennya bagaimana Atas ketidak netral ilmu ini akan dijelaskan lebih dalam lagi Yang lebih menarik dan lebih mantap lagi adalah perspektif yang dibawa Yang akan dijelaskan pada pagi hari ini tentang ketidak netral ilmu itu hadir dari pemikiran Pemikiran Syed Muhammad Naqqipal Atas Yang kita tahu sendiri Beliau ada seorang cendikiawan dan filosof agung Yang namanya ulama besar lah Yang sangat mengenal begitu dalam terhadap diskursus pemikiran barat Dimana sains atau ilmu sekarang itu berkiblat kesana Di saat yang bersamaan berbasis kepada tradisi atau turus yang begitu kuat Syed Muhammad Naqipal Atas ini Jadi perspektifnya sungguh menarik sekali Lebih-lebih kita tahu dan kita mengenal Kita sudah akrab bahwa Syed Muhammad Naqipal Atas ini Termasuk juga ilmuwan atau cendikiawan yang Menggaungkan islamisasi ilmu pengetahuan atas kesimpulannya tentang ketidak netralan ilmu tersebut Nah bagaimana argumen demi argumen Lalu alasan demi alasan Penjelasan demi penjelasan yang akan lebih menarik lagi Maka kita akan beri waktu dan tempat kepada Ustaz Duna Ustaz Muhammad Liru Rijal Sepertinya tidak perlu saya perkenalkan ya Soalnya beliau sudah familiar di rekatakan sekalian Beliau adalah mahasiswa dokter di RZS Kesis UTM Malaysia Terima kasih kepada saudara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga atas undangan yang diberikan kepada saya Untuk sedikit banyak begitu Berbagi satu pembahasan yang sebenarnya sering dibicarakan Mungkin sudah banyak yang akrab, sudah banyak yang mendengar tentang sifat tidak netral dari ilmu Mungkin juga ada yang belum Mungkin ada yang baru mendengar Tapi apapun itu, baik yang sudah mendengar ataupun yang belum Saya berharap apa yang saya bagikan ini Memberikan satu macam oleh-oleh Buah pikiran yang bisa dibawa di rumah masing-masing Kemudian rumah masing-masing bukan rumah dalam arti fisik Tapi rumah masing-masing maksudnya hati, pikiran, begitu Supaya ditimbang dan dirasa Oke, judul yang saya ambil ini memang Straight to the point, gitu ya Ketidak netralan ilmu dalam pemikiran saya memenafi palatan Ini untuk menggerakkan slide-nya Langsung itu aja Langsung Tidak bergerak Oh, oke Kita akan melakukan pembahasan dengan kurang lebih tiga Sub-pembahasan besar Pertama tentang penafi baratan ilmu Atau yang dikenal dengan De-Westernization of Knowledge Kemudian tentang ilmu itu tidak netral Yaitu pokok pembahasan dari presentasi ini Dan terakhir adalah tentang tempat agama Keagamaan dan juga kebudayaan Karena sebenarnya dia terkait arat dengan Dua pembahasan sebelumnya Tentang de-westernisasi ilmu Dan juga ilmu itu tidak netral Kita langsung masuk aja ya Kedalam penafi baratan ilmu Kalau kita membaca buku Educational philosophy yang ditulis oleh Profwan Muhammad Turwan Daud Kita akan menemukan Ini juga ditulis oleh beberapa Penulis tentang profalan taks Di Islamia atau di tempat-tempat yang lain Bahwa ilmu itu tidak netral Pada dasarnya adalah satu penemuan Di antara tiga penemuan yang penting Yang menurut Profwan berpotensi untuk mempengaruhi Perjalanan kehidupan umat Islam secara mendalam dan menyeluruh Di abad untuk masuk ke dalam abad 15 Hijriah Jadi ini satu hal yang perlu kita ingat Profwan mengatakan ini satu temuan yang penting Apa pentingnya? Pentingnya di dalam rangkaian tiga temuan itu adalah Bahwa persoalannya tentu saja ilmu pengetahuan Dan konsekuensi dari bahwa ilmu itu tidak netral adalah Bahwa ada sesuatu yang lain dari sekadar ilmu Yaitu nuansa agama, budaya, dan seterusnya Yang kemudian membuat menjadi bisa dipahami Muncul islamisasi ilmu Sebagaimana ada istilah pembaharatan ilmu pengetahuan Jadi kita bisa lihat kaitan organiknya di antara ketiga hal ini Makanya kemudian perlu pengislaman itu Tetapi kita hanya akan ambil satu fokus kepada poin kedua Penemuan kedua itu ilmu pengetahuan model ini tidak bebas nilai Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita membahas Tentang ilmu itu tidak netral Adalah Satu, posisi bahwa ilmu itu tidak netral Seringkali bermakna berimplikasi bahwa ilmu itu objektif Yang objektif di situ Seolah-olah mengosongkan dari segala subjektifitas manusia Sehingga hanya sebagaimana objek itu sebagaimana adanya Bukan sebagaimana si subjek terkait dengan si objek Tetapi ini jelas posisi orang yang kemudian menolak ilmu Apa namanya, bahwa ilmu itu tidak netral Jadi ilmu itu netral ini posisi yang satu Tetapi kalau kita masuk ke dalam kategori ilmu itu tidak netral Pernyataan ini meskipun kemudian dipahas oleh Prof. Alatas Dan juga oleh umat Islam misalnya Juga memiliki implikasi yang lain Sebagaimana kalau kita baca misalnya dalam melampaui positifisme dan modernitas Yang ditulis oleh Franciscus Budi Hardiman itu Kemunculan ilmu-ilmu sosial hermenetis Yang sebenarnya mengakui dimensi kemanusiaan itu Jangan dihilangkan, jangan direduksi Tetapi berimplikasi kepada ilmu itu menjadi subjektif Menjadi relatif Bagaimana caranya menghindari penerimaan yang ilmu itu tidak netral Bagaimana menghindari itu supaya tidak jadi relatif Itu jadi satu pertanyaan yang saya coba ketengahkan Mengapa kita tidak masuk ke dalam persoalan relatifisme Meskipun kita menerima bahwa ilmu itu tidak netral Hal ini nyata ya Maksudnya dalam pembicaraan-pembicaraan itu Beberapa orang yang menerima ilmu itu tidak netral Bahwa ilmu itu sifatnya kulturalistik Bersifat budaya Kebudayaan dalam artian budaya tertentu Atau bersifat subjektif Bersifat relatif Maka kategori netral Subjektif dan objektif Subjektif dan objektif Itu juga perlu diperhatikan secara lebih dekat Karena dia berpengaruh terhadap apa yang dimaksud dengan ilmu itu tidak netral Atau ilmu itu pun netral Dan bagaimana kekuatan dan kelebihan dari argumentasi masing-masing Dan itu ada kaitannya dengan makna subjektif yang sebenarnya rela Bisa disebut problematis Karena subjektif bisa bermakna subjektifisme Tapi subjektif juga bisa bermakna lain Bagaimana nanti kita coba lihat Dan Misalnya Tentang yang sifat universal Nanti kita akan masuk juga Dan juga yang sifatnya partikular Bagaimana keduanya berinteraksi Berhubungan satu sama lain Tanpa kemudian terjebak Atau mereduksi satu sama lain Yang mutlak dengan yang nisbi pun begitu Ini adalah beberapa hal yang saya pikir penting untuk diingat di dalam pikiran kita Ketika kita masuk ke dalam pembahasan yang sifatnya halus ini Dan bagaimana saya sebutkan tentang Franciscus Budi Hardiman tadi Nah, penekanan kembali kepada subjek dalam ilmu-ilmu sosial hermenetis ini Ada kecenderungan munculnya relativisme Relativisme yang pun oleh Budi Hardiman disini berusaha dielakkan Karena kalau kemudian segala sesuatu masuk ke dalam yang sifatnya relativisme Bahkan dalam konteks yang sebutlah pas yang modern pun Mereka tetap akan berusaha untuk menghindari Sebutlah menghindari abuse gitu Menghindari menyalahgunaan Pemahaman-pemahaman yang melibatkan tentang subjek ini Untuk hanya sekadar menjustifikasi pandangan pribadi Mereka tetap berjuang disitu Tetapi memang sukarnya adalah pada warat Ada keadaan lingkungan epistemik gitu Epistemological environment atau sistemnya itu Kemudian sebenarnya cenderung bermasalah Dan makanya kemudian Budi Hardiman yang terpengaruh banyak oleh Habermas Yang melihat modernitas itu memiliki problem tapi perlu diperbaiki Dia melihat bahwa aspek komunikasi Yang pada dasarnya kalau kita lihat menggunakan cara pandang profil atas Adalah aspek bahasa Adalah sesuatu yang perlu amat penting untuk diperhatikan Kalau ini komunikasinya Jadi komunikasinya kalau dalam Habermas itu tidak bersifat instrumental Tetapi lebih bersifat Rasio itu bukan hanya instrumental Tapi rasio itu bersifat komunikatif Jadi penekanan kepada komunikasi satu sama lain Kesepakatan dan seterusnya Kalau kita bicara tentang penafi pemberatan Pemberatan ilmu pengetahuan Maka kalau kita melihat secara lebih dalam Atau kemudian pun secara luaran Kita bisa melihat bahwa pemberatan itu memiliki satu daya tarik yang serius Atas klaimnya tentang sifat universalitas Objektif dan masuk akal Faktual dan empiris Dari sains atau penelitian-penelitian keilmuan lainnya Penjelasannya yang bisa disebut sebagai coherent Dan kemudian penelitian-penelitian yang working Pragmetically speaking Mereka berhasil mencapai apa yang secara efektif Kemudian juga canggih Apa-apa yang disusun mereka itu relatif canggih Dalam artian rumit juga Untuk orang kemudian sekadar membantahnya Secara sekilas atau secara permukaan saja Kemudian juga ada kehalusan secara ontologis Epistemologis, aksiologis Termasuk juga kategori-kategori baru Dan penemuan-penemuan baru Kategori ini menjadi satu hal yang penting juga Karena dia kalau dilihat secara lebih dekat Sebagai juga kritik dari beberapa filsafat Dari kebudayaan lain melihat bahwa kategori-kategori pada Barat Ada yang bisa diperhatikan lebih dekat Yang menunjukkan aspek cara Barat atau kepribadian Barat Dan juga tentang aspek penghormatan dan penyegaran Penghormatan yang selangsus sebenarnya lebih merujuk pada penghormatan kepada manusia Sebagai sesosok-sosok yang perlu dihormati Humanisme, antroposentrisme, dan seterusnya itu Membuat orang semacam, oh saya dihargai, dihormati Apalagi termasuk dengan pendekatan hak asasi manusia Ditambah juga sistem dan budaya yang mendukung di Barat Sistem pendidikan, sosial, dan seterusnya Yang membuat ketika seseorang misalnya melakukan penelitian di Barat Dia didukung keilmuannya dan seterusnya Didukung dana, didukung oleh masyarakat, superpustakaan, dan seterusnya Berbeda dengan keadaan-keadaan di tempat lain misalnya Jadi ini kenapa Barat punya daya tarik yang sangat kuat Dan kalau kita lihat pembahatan itu secara lebih detail lagi Saya coba gambarkan saja disini Bahwa ada aspek internal dan ada aspek eksternal Internal merujuk kepada pengubah sesuaian Appropriation atau ada juga yang menyerap yang menjadi apropriasi Maksudnya mengambil sesuatu dari luar lalu diproses Dan menjadi bagian dari diri sendiri Maksudnya mengambil ke dalam Tetapi yang secara eksternal Pembahatan adalah satu jenis penyebaran juga Jadi sesuatu yang sudah diproses di dalam itu kemudian disebarkan Sehingga dia masuk menyerap ke dalam tubuh kebudayaan Atau manusia lain secara batinnya, secara jiwanya Jadi ada disseminationnya itu yang kemudian kalau kita lihat Di dalam Islam, dalam konsep agama itu juga ditunjukkan bahwa Cara penyebaran atau kandungan ini yang kemudian perlu dilihat juga Cara penyebaran ilmu pengetahuan Menurut profilitas pun perlu diperhatikan karena Cara kita, cara muslim membawa ilmu Berbeda dengan cara barat membawa ilmu Ada cara-cara ebarat Ketika digunakan untuk membawa ilmu yang sebenarnya berkaitan dengan agama Justru dia biasanya akan tercesar dan hilang Ibaratnya begitu Jadi kalau the medium is also important The form is also important Bukan sekedar, oh itu cuma bentuknya saja Cuma aspek formatnya saja Tidak, format, form, rupa, bentuk Itu menjadi satu aspek yang juga penting Di dalam penjelmaan yang sifatnya batin Dan itu pembaratan menyerang paling utama Di dalam the westernization of knowledge Sentut saja pada sistem ilmu Dan di dalam sistem ilmu yang paling diserang adalah bagian yang filosofisnya Sisi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi Dan ini saya gambarkan tentang bagaimana barat itu Sebenarnya akhirnya mengajak manusia untuk menjalani proses semacam ini Melihat periodisasi yang ada di dalam sebuah masyarakat atau budaya Makanya ada sejarah modern Indonesia Sejarah modern Malaysia Kategori modern itu bersifat ambigu karena memiliki beragam makna dan juga penafsiran Jadi satu hal yang sebutlah tanda bahwa pembaratan sudah terjadi Salah satunya ada istilah itu Meskipun tidak serta-merta sepenuhnya negatif dalam konteks Bahwa ada juga yang berusaha memaknai modern secara Islam Nah ini ada persaingan penafsiran saja mungkin dari sisi itu Tapi lebih penting lagi sebenarnya ketika kita gunakan modern Yang kita perujuk adalah apa yang Islam maksud Sehingga tidak sifatnya esensial kepada Islam Tapi hanya satu usaha penggambaran saja yang sifatnya aksidental Bukan esensial Dan ini saya jelaskan sedikit tentang Ini sebenarnya semacam ringkasan saja Untuk kemudian masuk ke cara lebih dalam Kepribadian kebudayaan barat atau peradaban barat Bagaimana diringkas oleh Prof. Muhammad Nur di dalam buku-bukunya Itu humanisme, dualisme, sekularisme, dan tragedi adalah Satu aspek kepribadian barat yang kemudian disebarkan Pada taraf filsafat, pada taraf sains Sehingga sampai taraf teknologi, artefak Apa-apa yang dibuat oleh manusia pun sebenarnya teknologi Dalam kategori pembahasan yang lain juga tidak netral Dan jalan untuk masuknya adalah Bahasa, ekonomi, pendidikan, kamus, kristinisasi, membuat hukum baru, dan seterusnya Hal-hal ini perlu diperhatikan sebagai usaha Juga untuk memperhatikan hal-hal yang penting Buat kita untuk melakukan penatibaratan Untuk melihat bahwa ketidaknetralan itu juga ada di aspek-aspek itu Nah ini di dalam buku Islam and Secularism Di bab Disapplication of Knowledge Profilitas menggambarkan secara spesifik Aspek kepribadian barat Dan termasuk juga tentang Dissemination, tentang cara disseminasinya Dan bahwa Kalaupun Ada yang disebut sebagai Alternative Interpretation of Knowledge Yang kemudian mengganti setelah Satu ilmu pengetahuan dibebaskan dari Aspek-aspek yang baratnya Kemudian ketika diletakkan pada satu sisi Diletakkan pandangan yang lain Pada satu sisi Itu macam oh dipandangan yang lain Tapi kalau kemudian kita melihat Lebih spesifik tentang apa yang kemudian disebut Sebagai true knowledge itu True knowledge itu adalah ketika Apa yang diketahui itu Dites uji cobanya adalah Kepada kehidupan manusia sendiri Ketika dia tahu tentang dirinya Tahu tentang nasib akhirnya Dan kemudian mencapai kebahagiaan Dalam makna lahir dan batin Maka ilmu itu Meskipun dia berasal dari Satu pandangan alam tertentu Dalam kategori istilah itu Tentu saja tidak sama levelnya Dengan pandangan alam yang lain Tapi di dalam level pandangan alam itu Meskipun demikian Karena dia telah mencapai tujuan Mengetahui maka disebut sebagai True knowledge For such knowledge has fulfilled man's purpose of knowing Pendekanan bahwa Barat memiliki aspek Apa ilmu yang sekarang tersebar Sebenarnya juga ilmu secara umum juga Memiliki dimensi yang sifatnya budaya Atau peradaban itu bisa dilihat dari Misalnya buku Setvarita Latas Diskursus alternatif dalam ilmu sosial Asia Ditunjukkan usaha-usaha Yang berasal dari ilmuwan sosial Ilmu kemasyarakatan yang beragam jenisnya Ada ulayatisasi Indigenization gitu ya maksudnya Ilmu sosial otonom Intellectual endogen Dekolonisasi ilmu sosial Globalisasi dan seterusnya Itu menunjukkan bahwa Ini aspek budaya Atau aspek nilai pada ilmu pengetahuan Yang disebarkan itu Khususnya sekarang itu Itu memiliki dimensi yang bukan sekadar ilmu Dan ini bukan maksudnya Ibaratnya karena banyak sekali orang kemudian Dan orang-orang ini adalah termasuk intelektual Tentu saja tidak Tidak bijak untuk kemudian Menafikan begitu saja Bahwa ilmu ini Ya sebenarnya Masih netral lah Meskipun banyak orang seperti ini Kan tidak terlalu bijak Kenapa tidak coba dipertimbangkan Dikaji Kenapa mereka berpandangan demikian Dibandingkan Sekadar menafikan begitu saja Dengan alasan yang nanti juga Akan coba dihuraikan sedikit Di sini proyek sakralisasi Bahkan di dalamnya Dimasukkan ke dalam Ragam diskursus ini Hanya saja setual atas Kelihatannya kurang sesuai Meletakkan islamisasi Di dalam sakralisasi Kategori sakral dengan profan itu Profan dan sekret itu Masih di dalam kerangka sekular Sebenarnya Bukan dalam kerangka yang Profalatas gunakan Ketika menjelaskan islamisasi Meskipun isinya Relatif bisa diterima Bahwa Mencoba mengaitkan Kembali aspek keagamaan Ketuhanan Kaitannya dengan Ilmu pengetahuan Tapi fakta bahwa Telah didesakralisasi Dan disekularkan Ilmu pengetahuan itu Adalah sesuatu yang Menjadi pandangan banyak Nah ini Saya coba Secara lebih cepat Bagian contoh-contoh Dari beberapa wilayah Yang menarik Untuk kita perhatikan Juga di Jepang Misalnya ada Sarjana yang kemudian Di sini Toshita Khashy Mengkaji Kajian media Dengan cara pandang Dewesanisasi Dan menuruti Ada semacam Keabayan dari Sarjana Barat Ataupun Jepang Dalam melihat bahwa Masyarakat Jepang itu Sebenarnya memiliki Perbedaan yang masih Khas Jepang Bukan Semata-mata menjadi Sama saja Dengan di Barat Dengan di Jepang Jadi Kerangka-kerangka itu Mesti Diperiksa juga Karena bagi dia Ketika kemudian Hanya menggunakan Kategori Barat Ada aspek dalam Kehidupan masyarakat Jepang Itu yang akhirnya Tereduksi dan hilang Tapi Dewesernya sih Dalam pandangan Toshi ini Takashi ini Dia kemudian berusaha Diangkat bukan hanya Kepada aspek Partikular dalam artian Penjepangan Jadi Ibaratnya Japanisasi Jepang Penjepangan sesuatu Ilmu pengetahuan Tapi dia juga berusaha Menciptakan sebuah Integrated and Internationalized Framework Karena Pandangan tentang Dewesernisasi ini Justru ingin membuat Diskursus yang Beragam itu Mendapatkan tempat Yang setara Dengan Diskursus lain Sehingga juga layak Dipertimbangkan Di dalam Menyusun sebuah Teori Atau Menyusun Sebuah penjelasan Keilemuwan Di sisi yang lain Tentang Pendidikan sains Yang dilakukan oleh Ken Kawasaki Ini bisa menunjukkan Bahwa Sains itu Ketika disematkan Istilah Western Sains Atau Sains Barat Sifat Barat itu sendiri Telah membuat Dari segi bahasa Ini disebut dengan Language Dalam Structural Linguistic Yang digunakan oleh Para sarjana di Perancis Untuk melihat bahwa Ada aspek yang Sebutlah umum Ada language Tapi juga ada yang Spesifik Yang semacam Parol Semacam bahwa Apa namanya Bahwa bahasa Yang digunakan sekarang ini Bahasa yang digunakan Untuk membahas sains itu Barat Membahas sains Dengan bahasa dia Maka kalau Kemudian sains ini Diibaratkan sebagai Bahasa Maka masing-masing Memiliki Semestinya diberikan Keleluasan Untuk melakukan Penerjebanan Interpretasi sains itu Sehingga kemudian Bisa dimasukkan Kedalam masing-masing Bahasa Dan Disini disebutkan Jika kita semua Tertarik pada pendidikan Sains Terlepas dari Bahasa tradisi Budaya Membiarkan Perbedaan Interpretasi Terhadap sains Barat Maka sains Barat Paradox Akan memperoleh Sifat universal Dalam konteks Bahwa Apa yang dibahas itu Akhirnya memiliki Dialog dan ada Komunikasi satu sama lain Yang kemudian mungkin Dalam bayangan mereka Terjadi kesepakatan Ada common ground Yang diproleh Di Cina juga Ada usaha Melihat bahwa Ada perbedaan Cara pandang Filsafat Misalnya Barat Dengan Cina Disini misalnya Dalam konteks Apa namanya Bahwa Filsafat Barat Terpusat pada Akal Kalau di Filsafat Cina Kemudian memberi Isu yang lebih Utama kepada Hidupan manusia Dan Sifatnya yang praktis Kemudian Misalnya Dia Di Cina Tidak seperti Barat Bukan Filsafat tentang Substansi Dan tidak memiliki Ontologi Filsafat Cina Tidak sibuk Dengan obsesi Terhadap epistemologi Misalnya Dan Cina dan Barat Memiliki Cara berpikir yang berbeda Ini Ini sendiri Sebenarnya Menunjukkan bahwa Ada sesuatu Yang sifatnya Barat Dengan Cina Kemudian Kalau kita Lihat Secara Apa yang kemudian Melanda Pembaratan yang melanda Dunia Islam Misalnya Ditulis oleh Francis Robinson Ini juga pernah Dikuti oleh Prof. Juan Muhammad Tur Dalam beberapa Kuliahnya Tentang Otoritas Dan krisis otoritas Kita pun Melihat bahwa Pembaratan itu Sebagaimana Tadi saya sebutkan Tentang jalur-jalur Masuknya Terjadi persoalan-persoalan Atau krisis Dalam pandangan Francis Robinson Yang sebenarnya Tidak bermakna Serta-merta Tidak bermakna negatif Positif Dalam artian Bagi dia Mungkin orang Islam Akan sampai kepada Usaha merevisi Tentang Cara Memahami Islam Secara mendasar Sehingga kemudian Sebagaimana di alami barat Menjadi Lebih toleran Islam dengan Pelbagai penafsiran Yang meskipun Dianggap liar Dan juga Dengan kehidupan Bersama agama-agama Dan peradaban Dan kebudayaan lain Dan ini Munculnya persoalan ini Salah satunya Kalau menurut dia Itu adalah Karena Sistem pendidikan Yang kemudian Memiliki tantangan Tantangan yang sifatnya Sosial dan teknologis Sains dan teknologi Juga Persetakan Kemudian Persebaran Jalur untuk Belajar Sistem pendidikan Yang mulai terpecah Kemudian Apa namanya Sehingga kemudian Muncul muslim Jenis baru Yang tidak Dihasilkan Sarjana-sarjana muslim Yang tidak dihasilkan Oleh pendidikan Lembaga pendidikan Islam yang sifatnya Sebutlah tradisional Nah Di Afrika Ini mungkin juga Pernah disinggung oleh Orang-orang yang lain juga Beberapa Pengkaji di Insis Seperti Pak Gudi Di dalam buku Islamisasi Itu juga ada menyinggung Untang kritik Orang Afrika Cuma beberapa hal Yang saya pikir penting Untuk diperhatikan adalah Bahwa Bahwa Dekolonisasi Dalam konteks Dewesternisasi Melihat bahwa Ada yang salah Pada Barat Itu bukan berarti Semuanya ditolak Jadi Krusial word In this formulation Is undue Apa yang tidak Tepat Apa yang tidak layak Apa yang tidak hak Dalam bahasanya Tidak bagiannya Meskipun pada saat yang sama Kita masih bisa Mendapatkan manfaat Dari Apa yang dibahas oleh Barat Dan alasan untuk Kritis terhadap Tri-filsafati Barat Itu karena sebenarnya Dalam kategori-kategori Pemikiran Sebagaimana saya telah Sebutkan Di dalam daya Tarik pemikiran Barat Ada kategori-kategori Seperti ini Yang diungkapkan Dalam bahasa Inggris The spiritual Versus physical Kemudian The supernatural Versus the natural Mystical The non-mystical Religious versus secular Kemudian bahkan Being versus nothingness Dan itu Satu kategori Yang ketika dihuraikan Kalau kemudian kita merujuk Kepada karakter Kepribadian Barat Dualisme Berpikir Secara dualistik Seperti itu Adalah satu Kepribadian Barat Ini memiliki Vibrasi Atau resonansi Yang serupa Dengan apa yang Yang dibahas oleh Wiredu Seorang filosofer Seorang filosofi Dari Afrika Yang memiliki Peranan penting Dalam Mengembangkan Proyek dekolonisasi Di Afrika Terhadap Filsafat Barat Jadi Dia bukan hanya Bukan Bukan sekadar kategori Tapi kategori ini Mengerangka Membingkai Bahkan disebut lagi Bahasa itu Tidak netral Karena susunan kalimat Dan kosa kata Kosa kata Termasuk tadi Konsep-konsep tertentu Menyarankan sebuah Cara konseptualisasi tertentu Jadi suggest Dia tidak Compelling Dalam artian Forcing Memaksa Tetapi dia Memujuk Dan ketika sudah terbujuk Ketika sudah diambil Maka dia akan Menjadi Membingkai pengalaman Seseorang Dan bagi seorang Wiredu itu Pikiran yang terjajah Adalah pikiran yang Ketika mereka berpikir Dan menggunakan Membahas Atau menjelaskan Kebudayaan mereka Dalam istilah-istilah Yang sifatnya asing Tapi mereka tidak punya Konflik Tidak punya Komplein Tidak punya Keluhan bahwa Ada gak sih Kemungkinan Ketidak Koherenan Ketidak Selarasan Antara pandangan Yang Budaya yang mereka miliki Dengan apa yang di barat Sehingga Yang ingin di Apil juga oleh Wiredu tentang Dekolonisasi Adalah Bahwa manusia Yang berusaha Bebas dari penjajahan Mesti berpikir Secara kritis Berefleksi tentang Yang datang dari luar Dan apa yang datang Atau yang dimiliki Di dalam Karena yang di dalam Itu pun Mesti difikirkan Bukan kemudian Karena dia di dalam Diterima begitu saja Tapi mesti difikirkan Dan disitu Masih Wiredu mengakui Bahwa filsafat di barat Yang tinggi itu Jangan langsung Dihapuskan begitu Kita masih bisa belajar Menurut dia Dari Afrika Tapi memang Ketika kemudian Kita mengkaji Sebelum kita juga Bertanya tentang Benar atau tidak Maka kita perlu Memeriksa Apakah Bahasa yang digunakan Oleh barat itu Memiliki padanannya Dalam kebudayaan kita Karena Pertanyaan Kesepadanan bahasa Itu perlu Dilakukan terlebih awal Sebelum Melihat Apakah Oh ini benar Bahkan Kita juga perlu Hati-hati Karena Pemaksaan Konseptual Konseptual Superimposition Itu terjadi Dalam kajian Yang bahkan Sifatnya Kita mau tunjukkan Perbedaan Oh barat Begini Islam Begini Tapi ketika Ditunjukkan Perbedaan itu Justru Masih mungkin Muncul ada Pemaksaan Konseptual itu Secara tidak sadar Karena dia Membujuk Dia Appealing Maka Dia menyarankan Untuk bertanya Seorang peneliti Untuk bertanya Bagaimana Tesis ini Misalnya Dimengkaji Dari Sesuatu Dari Kebudayaan Lain Dan khususnya Barat Bagaimana Hal ini Diungkapkan Dalam Bahasa Ibu Kita Maksudnya Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Yang kita Gunakan Di dalam Berpikir Ini Contoh Dipada Suku Akan Ini salah Bukan Akar Suku Akan Di Afrika Suku Dimana Wiredu Berasal Dia melihat Bahwa Dia Tidak Bisa Berpikir Tentang Mereka Miliki Pencipta Bagi Mereka Lebih Semacam Kosmik Arkiteks Saja Bahwa Dia Ada Bahan Bahannya Itu Kemudian Dibuat Sehingga Menjadi Bangunan Bahkan Dalam Konteks Juga Disini Bukan Bermakna Pemaksakan Kesepakatan Dari Satu Budaya Diangkat Suku Budaya Di Afrika Diangkat Kemudian Dianggap Ini Semua Sama Tapi Ada Semacam Komunikasi Antar Budaya Tentu Saja Ranah Pertimbangan Yang Sifati Independen Sehingga Kita Bisa Menilai Yang Di Dalam Dan Juga Bisa Menilai Yang Di Luar Berarti Ada Kriteria Yang Melampaui Budaya Dalam Konteks Itu Nah Ini Sedikit Masuk Ke Apa Yang Disebut Oleh Daskal Saya Pernah Sebutkan Di Sebeberapa Waktu Sebelumnya Itu Tentang Penjajahan Pemikiran Ini Digambarkan Bahwa Ada Intervensi Kepada Pusat Struktur Fikiran Manusia Yang Masuk Pada Pandangan Alamnya Dan Susah Untuk Dihapuskan Karena Dia Menjadi Alat Memandang Dirinya Dan Memandang Semesta Dan Ada Sifat Asimetri Ketimpangan Kekuasaan Bisa Sadar Atau Tidak Sadar Sukarela Atau Terpaksa Dan Dalam Tulisan Ini Dijelaskan Bahwa Usaha Seseorang Untuk Membebaskan Diri Dari Ketidak Netralan Ilmu Yang Ada Dari Barat Itu Salah Satunya Adalah Ketidak Sadaran Tentang Sebenarnya Terjadi Pembaratan Sebenarnya Terjadi Penjajahan Dan Ketidak Sadaran Tentang Dimensi Yang Halus Ini Bagaimana Dijelaskan Profaltas Dalam Karya-karyanya Justru Membuat Seseorang Tidak Bisa Melakukan Pembebasan Karena Dia Tidak Merasa Terjajah Untuk Apa Dia Melakukan Pembebasan Dan Itu Ada Proses Dekulturalisasi Brainwashing Dikutip Oleh Franz Vennon Bahwa Dekulturalisasi Atau Brainwashing Ini Pada Dasarnya Kalau Kita Lihat Ini Tiga Tahapnya Malu Akan Diri Sendiri Inferior Kagum Dan Hormat Terhadap Orang Kuliputi Bahwa Mulia Dan Kriterianya Pada Orang Kuliputi Dan Kemudian Semacam Diberikan Penghargaan Jika Dua Tahap Berlangsung Kejatuhan Harga Diri Sebuah Bangsa Membuat Menjadinya Susceptible Menjadinya Rentan Bagi Orang Tersebut Untuk Dibaratkan Dan Tapi Hanya Muncul Persoalan Sebagaimana Tentang Penerimaan Ilmu Itu Tidak Netral Menjadi Relativisme Muncul Pertanyaan Kalau Kemudian Seseorang Telah Dibabaskan Dari Sifat Ilmu Dari Peradaban Lain Lalu Bukankah Dia Sekadar Mengisi Lagi Dengan Sesuatu Pemaksaan Tadi Sebutlah Pejajan Itu Masih Terjadi Bagaimana Sebenarnya Membersihkan Prasangka Itu Juga Prejudis Di dalam Keadaan Dimana Seseorang Ketika Memilih Melakukan Pemilihan Kalau Saya sudah Ngebersihin Terus Saya Milih Untuk Yang Diisi Kedalam Kepala Saya Itu Apa Standar Atau Kriteria Pilihannya Seorang Yang Tidak Memiliki Kriteria Yang Bisa Melampaui Budaya Akan Menggunakan Apa Sesuatu Yang Sebenarnya Agak Sukar Dibayangkan Yang Biasanya Diambil Adalah Apa Yang Dia Dekat Semacam Pemerintahan Yang Bebas Dari Penjajahan Ketika Mereka Mau Menjalankan Pemerintahannya Mengambil Apa Yang Sudah Ada Pada Mereka Dekat Bahkan Hukuman Sistem Hukum Yang Diwariskan Dari Penjajah Diambil Saja Begitu Saja Mungkin Tidak Secara Kritis Makanya Untuk Membersihkan Prejudis Dalam Filsafat Itu Menjadi Susah Bahwa Seseorang Disuruh Lepaskan Agama Seolah Dalam Kategori Barat Mereka Pun Tidak Bisa Melepaskan Prasangka Atau Yang Berasal Pada Pandangan Alam Mereka Trauma Yang Mereka Alami Di Masa Lalu Amat Berbekas Sehingga Sangat Sangat Sukar Dan Itu Mereka Akui Sendiri Jadi Disini Juga Ketika Seseorang Ingin Melakukan Pembebasan Dari Ilmu Yang Sifat Tidak Netral Itu Kemudian Diisi Kembali Yang Isi Itu Apa Nah Ini Isi Objeknya Padahal Yang Disebut Sebagai Identitas Yang Mungkin Dimiliki Sama Orang Yang Terjajah Itu Sifat Cair Semacam Usaha Menemukan Kebangsaan Kebudayaan Nasional Di Indonesia Yang Masih Sebenarnya Satu Usaha Yang Masing Suku Budaya Satu Hal Juga Sehingga Bagi dia Jalannya Adalah Untuk Melakukan Penggoyahan Penafian Penafian Dan Penempatan Kembali Sedalam Usaha Dialog Dan Kerjasama Sehingga Penjajahan Menjadi Skemanya Peran Positif Penjajahan Pemikiran Hanya Saja Karena Segala Sesuatu Telah Dinisbikan Direlatifkan Ada Proses De-fix De-absolutization Maka Seseorang Tidak Lagi Ada Keinginan Untuk Menjajah Sebenarnya Maksudnya Dalam Artian Tidak Seperti Sebelumnya Kalau Ada Yang Benar Ada Yang Absolut Orang Jadi Cantrum Lebih Memaksa Kalau Ini Enggak Jadi Dia Bertukar Saja Meskipun Nanti Dia Masuk Dari Satu Sama Lain Ya Disadari Jangan Sampai Tidak Disadari Itu Karena Science Adalah Usaha Berjumpet Dialog Dalam Kasus Hak Kasasi Western Dengan Versus Islamic Ini Adalah Sebenarnya Kecenderungan Yang Sifat Esensialistik Apa Yang Dimaksud Esensialisme Itu Adalah Bahwa Sesuatu Sudah Jadi Tidak Berubah Sedangkan Sifat Existensialistik Maknanya Sesuatu Ada Tapi Dia Kemudian Cair Dan Berubah Terus Menerus Maka Islamic Version Dianggap Sebagai Esensialisme Bahwa Ada Yang Islam Islam Tidak Berubah Tapi Dalam Kategori Billfield Dia Lebih Suka Kepada Cara Orang-orang Liberal Di dalam Kalangan Kaum Muslim Yang Berusaha Merombak Islam Meskipun Katanya Tidak Merombak Islam Secara Keseluruhan Merombak Secara Cukup Mendasar It's not Changing Islam Perse Tapi Kemudian Merombak Secara Mendasar Dalam Artian Mungkin Dia Bayangkan Seseorang Semacam Seorang Indonesia Ketika Dia Dibaratkan Masih Jadi Orang Indonesia Orang Islam Dalam Bayangan Dia Mungkin Ketika Nama Allah Sudah Pluralisme Agama Syariah Dibongkar Dia Masih Lagi Jadi Islam Karena Dia Dibilang Islam Mungkin Itu Yang Dalam Bayangannya Dan Dia Ingin Katakan Juga Bahwa Hak Asasi Manusia Itu Bukan Berakar Kepada Teragama Dan Tradisi Yang Lain Secara Langsung Hanya Bersifat Tidak Langsung Saja Ada Kesamaan Ada Semacam Paralelisme Kesifat Paralel Dan Gagasan Yang Menyatukan Human Dignity Dengan Tradisi Barat Dan Tradisi Agama Dan Seterusnya Itu Adalah Gagasan Martabat Manusia Hanya Saja Tentu Saja Kalau Kita Perhatikan Mereka Dalam Konteks Pilfit Masih Ingin Mengatakan Bahwa Hak Asasi Manusia Mesti Menjadi Satu Syarat Dan Kriteria Bahkan Menilai Islam Menilai Agama Menilai Budaya Meskipun Disitu Mereka Ingin Menunjukkan Bahwa Orang Orang Di Luar Barat Mesti Belajar Dari Barat Dalam Konteks Barat Adalah Contoh Dimana Bahwa Mereka Sendiri Dulu Pernah Menentang Hak Asasi Manusia Lalu Mengalami Konflik Perjuangan Struggle Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Mulai Ada Penerimaan Terhadap Asasi Manusia Dan Barat Mestinya Jadi Contoh Nah Ini Dia Juga Ingin Hati-hati Dengan Kritik Yang Sifatnya Ada Western Ada Islami Karena Esensialisme tadi Ini Beberapa Analisis Sederhana Adalah Kalau Kemudian Kita Lihat Dalam Konteks Penjajahan Pikiran Daskal Hilang Tentang Aspek Bagaimana Kejajahan Pikiran Itu Semestinya Ada Aspek Zalim Dan Aspek Zalim Yang Lebih Spesifik Adalah Aspek Pemuliaan Dan Penghinan Manusia Yang Diukur Melulu Menggunakan Kriteria Barat Yang Sisi Zahirnya Itu Yang Jadi Lebih Penting Bahwa Manusia Dihina Bukan Manusia Di Australia Dan Seterusnya Di Dalam Konteks Yang Disebutkan Oleh Bioti Tentang Hasil Manusia Pun Ketika Kemudian Di Ingin Dipisahkan Dari Agama Sebenarnya Kita Melihat Bahwa Sebuah Pandangan Hak Asil Manusia Itu Itu Masing-masing Memiliki Wonsep Hak Yang Berbeda Ada Tentu Saja Interaksi Antara Islam Dengan Barat Sebagaimana Ditujukan oleh Kajian-kajian Cemil Agdogan Misalnya Tentang Orang-orang Barat Membaca Al-Ghazali Orang-orang Barat Bersentuhan Dengan Gagasan Tentang Islam Dulunya Termasuk Orang-orang Yunani Kuno Bersentuhan Dengan Apa Namanya Lingkungan Yang Lebih Luas Di Dalam Konteks Zaman Itu Dengan Mesir Dan Setelah Bahwa Tidak Menutup Kemungkinan Ada Persentuhan Dengan Wahyu Dengan Agama Wahyu Jadi Kalau Kemudian Sekadar Menutup Bahwa Agama Itu Dianggap Mesti Di Kritis Mesti Diperiksa Menggunakan Kriteria Hak Asasi Gagasan Itu Ketika Diputus Dianggap Oh Tidak ada Ini Berkembang Sendiri Itu Menjadi Ahistoris Juga Menjadi Tidak Gijak Juga Untuk Betul-betul Menafikan Saya Coba Skip Bagian Ini Ini Yang ingin Saya Katakan Disini Adalah Bahwa Aspek Akhlak Aspek Agama Dalam Kaitan Dengan Penjajahan Tadi Dengan Hak Kesasi Manusia Seringkali Menjadi Terpinggirkan Dipinggirkan Karena Kemudian Dianggap Subjektif Dianggap Tidak Jelas Dianggap Penilaian Penilaian Yang Seseorang Tidak Melihat Apa Menjadi Penting Sangat Agama Itu Dalam Kategori Barat Tapi Justru Banyak Hal Yang rusak Yang Sifatnya Batin Dan Itu Berkenaan Sangat Erat Dengan Agama Karena Hilang Agama Dan Sekularisasi Pada Dasarnya Pengusiran Agama Dari Dimensi Tentang Alam Dimensi Kehidupan Sosial Dan Kehidupan Politik Sekarang Kita Masuk Dalam Pembahasan Yang Ini Pengantarnya Tadi Agak Mungkin Terlalu Panjang Masih Bisa Mengikuti Insyaallah Dan Kembali Lagi Ketika Kita Masuk Dalam Ilmu Tutuda Netral Ini Perlu Diperhatikan Kembali Bahwa Aspek Subjektif Aspek Objektif Aspek Netral Termasuk Relatif Itu Perlu Diingat Kembali Dan Kalau Kemudian Kita Baca Educational Philosophy Profan Sebenarnya Sudah Menjelaskan Satu Hal Yang Perlu Kita Renungkan Bersama Bahwa Sudah Dipahami Oleh Ulama Islam Bahwa Ilmu Itu Bukan Di Dalam Buku Buku Ilmu Itu Laisa Visudur Dia Di Dalam Dada Visudur Jadi Pandangan Bahwa Ilmu Pengetahuan Itu Bersifat Berada Di Dalam Otak Ini Di Dalam Buku Itu Otak Atau Di Dalam Jiwa Tidak Semestinya Mengarahkan Kita Kepada Pandangan Subjektivistik Karena Tuhan Yang merupakan Sumber Ilmu Yang Sebenarnya Dengan Huruf Besar Kapital Yang Tentu Bebas Dari Segala Keraguan Dan Kebingungan Sifatnya Objektif Tuhan Itu Sifatnya Objektif Bukan Ciptaan Manusia Tentu Saja Di Barat Tuhan Dianggap Sifat Manusia Proyeksi Pikiran Manusia Tetapi Dalam Pandangan Islam Bukan Karena Wujudnya Itu Tidak Bergantung Pada Imajinasi Manusia Dan Kognisi Manusia Tentu Saja Bersifat Subjektif Dalam Konteks Ada Aspek Subjektif Aspek Ada Objektif Aspek Subjektif Aspek Karena Kemudian Jiwa Terlibat Dalam Menaksirkan Objek Pengetahuan Dan Objektif Subjektif Karena Jiwa Terlibat Dan Objektif Karena Interpretasi Jiwa Bukan Semata-mata Kilasan Hayalan Dari Objek Pengetahuan Yang Benar-benar Wujud Secara Independen Dari Diri Manusia Jadi Subjektif Dalam Artian Jiwa Terlibat Tapi Objektif Dalam Artian Bahwa Ketika Manusia Menginterpretasi Sebuah Objek Itu Bukan Ciptaan Dia Semata-mata Dia Bukan Fictionally Speaking Secara Fiction Dia Buat Di Luar Dan Menjadi Ukuran Pula Dalam Menilai Apakah Dia Benar Atau Tidak Kebenaran Korrespondensi Pada Satu Sisi Bisa Diterima Disitu Bahwa Kalau Seseorang Menyatakan Sesuatu Ada Sesuatu Yang Sifatnya Secara Objektif Di Luar Fikiran Maka Saya Bilang Tadi Aspek Subjektif Ini Problematis Maknanya Karena Subjektif Pada Satu Sisi Menjadi Semacam Subjektifisme Tapi Subjektif Dalam Artian Lain Menjadi Subjektivity Subjektivity Subjektivitas Dalam Artian Bahwa Ilmu Pengetahuan Melibatkan Aspek Subjek Manusia Dan Pada Kenyataannya Jiwa Manusia Merupakan Tempat Bersamayamnya Ilmu Ini Memang Yang Ingin Dikatakan Kenapa Tentu Saja Subjek Bisa Secara Jernih Melihat Sebuah Realitas Tetapi Pada Saat yang Sama Dia Mudah Terpengaruh Oleh Kedeadilan Kezaliman Dan Bias-bias Yang ada Termasuk Dari Barat Bias-bias Pengalaman Mereka Bias-bias Pengalaman Lahir Dan Batin Mereka Itu Menjadi Amat Sukar Karena Dia Telah Menempati Level Pandangan Alam Dualisme Humanisme Tragedi Dengan Sekularisasi Sekularisme Itu Menjadi Berakar Sekali Karena Dia Berada Pada Level Pandangan Alam Level Pandangan Alam Adalah Level Dimana Segala Penilaian Akhir Yang Dilakukan Oleh Seseorang Akan Bermuara Ke situ Akan Kembali Ke situ Pada Akhirnya Ultimately Dan Seterusnya Adalah Ungkapan Ungkapan Yang Menunjukkan Indikasi Pandangan Sifat Pandangan Alam Akan Tetapi Islam Seperti Derangan Oleh Profolata Setelah Berhasil Memperkenalkan Penyembuhan Spiritual Dengan Murokoba Muasaba Supaya Dijernihkan Jadi Murokoba Dan Muasaba Bukan Hanya terhadap Jiwa Dalam Konteks Bias Yang Sifatnya Sikap Atau Sifatnya Ethics Tetapi Yang juga Sifatnya Epistemic Jadi Tazkiyat Nafs Itu Bermasuk Pembersihan Konsep Konsep Kategori Kategori Tadi Yang Secara Sadar Atau Tidak Sadar Meresap Masuk Melalui Proses Dan Jalur Jalur Pembaratan Tadi Tapi Kemudian Berusaha Dibersihkan Dan Nah disini Hal ini Karena pada kenyataan Ilmu berada Di dalam otak Dan muslim Yang berpikiran Baik adalah Yang memahami Pandangan Hidup mereka Dengan tepat Tepat Maksudnya Sesuai Bagaimana Islam Mengatakannya Makanya Prof Zaini Dalam kelas itu Sering Memunculkan Istilah Worldview of Islam itu Secara ketat Berbeda Dengan Islamic Worldview Karena Worldview of Islam itu Adalah Pandangannya Islam Sedangkan Islamic Worldview Telah Melibatkan Penjelasan Lebih lanjut Oleh kaum Muslimin Yang Boleh Bersesuaian Boleh Tidak Bersesuaian Dengan Pandangan Islam Maka Islam Ditempatkan Semacam Jadi Sesuatu Yang Wujud Punya Level Kewujudannya Sendiri Sebagaimana Di dalam Risalah Ada Majas Tentang Mentari Islam Dengan Cermin Muslim Majas Yang digunakan Untuk Menjelaskan Hubungan Antara Islam Dengan Muslim Secara Rapat Tapi pada Saat Yang Sama Terpilah Dan Jelas Nah Kritik Terhadap Apa namanya Aspek Ilmu Pengetahuan Tadi Ilmu Pengetahuan Modern Ini Respon Yang Penjelasan Dibuat oleh Profesor Pak Pak Zurrahman Dengan Profesor Faruki Yang Melihat Bahwa Bagaimana Melihat Ilmu Pengetahuan Modern Yang Barat Itu Harus Digunakan Secara Pragmatis Saja Jangan Semuanya Karena Ada Persoalan Juga Kalau Kemudian Tidak Dibatasi Justru Bisa Membuat Seseorang Hilang Dimensi Keagamaan Tapi Di sisi Lain Ada Pihak Yang Gak Apa Diambil Karena Itu Kelanjutan Dari Tradisi Kilman Orang Islam Di sisi Yang Lain Juga Ada Yang Disebut Mazhab Satu Kitab Dan Mazhab Dua Kitab Oleh Faruki Itu Yang Menunjukkan Bahwa Apa Yang Dilakuan Barat Dengan Filsafat Termasuk Sains Ketika Dia Dibawa Masuk Itu Dibawa Masuk Secara Apakah Dia Jadi Satu Kitab Dalam Artian Semua Bisa Dijusifikasi Oleh Al-Quran Oleh Agama Tetapi Di Sisi Yang Lain Dia Semacam Dia Berjalan Saja Ber Sifat Beriringan Paralel Padahal Sebenarnya Ini Keadaan Semacam Ini Tidaklah Apa Namanya Tidak Tidak Sepenuhnya Menggambarkan Respon Yang Sesuai Atau Tepat Terhadap Apa Yang Datang Dari Barat Tetapi Ini Yang Digambarkan Oleh Profesor Faruk Nah Ini Ada Penolakan Penolakan Terhadap Ilmu Itu Bahwa Ilmu Itu Semua Yang Menentang Islamisasi Dalam Tulisan Prof One Itu Semua Yang Menentang Katanya Sepakat Ilmu Itu Studi Tentang Alam Tentang Segala Sesuatu Yang Objektif Bebas Dari Masyarakat Kebudayaan Atau Agama Dan Harus Dipisahkan Dengan Realitas Sesungguhnya Realitas Itu Bukan Islami Atau Non Islam Gak Ada Kriteria Itu Tidak Ada Tapi Kalau Dalam Kategori Lebih Mendalam Realitas Itu Hak Itu Jelas Merujuk Kepada Tuhan Dan Tuhan Menurunkan Satu Penjelasan Agama Dalam Konteks Ini Yang Membuat Kalau Sesuatu Tidak Sejalan Dengan Agama Maka Dia Bukan Realitas Meskipun Dia Terwujud Di Luar Dia Hanya Sekadar Fakta Atau Sekadar Wakil Saja Dia Bukan Hakikat Itu Juga Perlu Dilihat Tentang Fakta Fakta Itu Juga Bisa Dibuat Dan Apa Namanya Juga Disebutkan Ilmu Sebagai Gambaran Yang Benar Mengenai Realitas Yang Terbukti Dan Tidak Diragukan Lagi Disebabkan Ia adalah Bagian Dari Ilmu Pengetahuan Yang Oleh Orang Islam Selalu Dianggap Universal Jadi Memang Tentu Saja Ilmu Itu Dalam Apa Yang Disebarkan Juga Ada Yang Memang Disebut Ilmu Tetapi Yang Perlu Dipisahkan Semacam Digambarkan Di Dalam Risalah Untuk Komuslimin Adalah Bahwa Yang Bukan Ilmu Itu Mesti Dipisahkan Paham Asasi Yang Menayangkan Dugaan Dugaan Bukan Ilmu Lebih Kepada Zone Atau Spekulation Spekulasi Spekulasi Itu Mesti Dipisahkan Dari Yang Benar Dan Alatas Juga Disini Menyenggung Prof. Menyebut Bahwa Tidak Pernah Menyebut Maksudnya Ilmu Yang Telah Islamkan Itu Sempurna Dari Kesalahan Apapun Bukan Begitu Maksudnya Ketika Dia Diperoleh Tidak Ada Penambahan Tidak Ada Pendalaman Bukan Seperti Itu Jadi Ketika Sesuatu Telah Diislamkan Dia Masih Ada Kemungkinan Tadi Tetapi Kepuasan Atau Kebahagiaan Tadi Dicapai Karena Tujuan Paling Mendasar Dari Mencari Ilmu Sudah Didapatkan Mengetahui Nasib Diri Seorang Dan Akhirnya Memperoleh Kebahagiaan Di Dunia Khususnya Di Akhir Dan Kalau Kita Lihat Lima Argumentasi Utama Terhadap Penolakan Ilmu Itu Tidak Netral Aspek Metode Tidak Dapat Disebelangkan Aspek Argumentasi Solusi Yang Benar Karena Kebenaran Tidak Dapat Islamkan Kita Akan Lihat Lebih Lanjut Nanti Bahwa Ini Tidak Sepenuhnya Sesederhana Yang Diungkapkan Disini Kalau Menurut Soros Ini Tulisan Dari Perargumentasi Dari Soros Yang Mungkin Bisa Di Islamkan Itu Adalah Dantang Masalah Ilmiah Dan Dugaan Dugaan Yang Berupa Perbanyakan Teori Dan Seterusnya Aspek Dugaan Ini Yang Sebenarnya Mesti Dipisahkan Kalau Sudah Dia Benar Yang Benar Itu Islam Yang Baik Itu Kalau Sudah Baik Hakikatnya Islam Nah Ini Masuk Kedalam Sedik Pembahasan Yang Lebih Spesifik Dan Ini Semacam Hal Yang Coba Saya Penekanan Utamanya Pada Islam Penerimaan Ilmu Itu Tidak Netral Tidak Berujung Kepada Relativisme Atas Beberapa Sebab Pertama Ilmu Itu Ilmu Itu Ada Tibanya Makna Pada Jiwa Dan Sampainya Jiwa Pada Makna Ilmu Itu Kesatuan Antara Subjek Dan Objek Ada Sifat Aktif Pada Subjek Aspek Subjektivity Dengan Makna Mempersiapkan Diri Untuk Ketibaan Makna Maksudnya Sifat Aktif Itu Adalah Si Subjek Berpikir Mengkaji Merenung Mendapatkan Pengalaman Demi Pengalaman Aspek Yang Merujuk Kepada Aspek Husul Sedangkan Aspek Husul Adalah Aspek Yang Merujuk Kepada Aspek Objek Objektif Reference Membuat Si subjek Mengetahui Bahwa hal Tersebut Bukan Berasal Dari Dirinya Sendiri Maka Ilmu Akan Selalu Bersifat Kesatuan Objektif Subjektif Ini Bahkan Oleh Orang Bukan Islam Dalam Buku Pranarka Epistemologi Dasar Dirujuk Seperti Itu Selalu Subjektif Objektif Makanya Profaltas Dalam Introduction Prolegomena Menyebutkan Subjektif Dengan Objektif Sifatnya Complementary Bukannya Contradiction Subjektif Ini Bukan Subjektif Subjektif Itu Yang Kemudian Coba Dibilaskan Kenapa Disebut Kesatuan Bukan Pertemuan Saja Kesatuan Union Tadi Disebutkan Bertemu Dalam Konteks Subjek Bertemu Objek Dia Adalah Sesuatu Yang Masuk Kedalam Fikiran Tetapi Dia Belum Ibaratnya Belum Ditasrik Belum Dinilai Belum Ada Judgment Disitu Apakah Benar Atau Tidak Benar Dia Masih Mengembang Saja Makanya Kemudian Disebut Bertemu Tetapi Bersatu Adalah Sudah Ada Pentahkikan Sudah Ada Benar Tidak Benar Saya Terima Saya Tolak Itu Yang Kemudian Disebut Sebagai Persatuan Bersatu Bermakna Menerima Sesuatu Tapi Juga Termasuk Mampu Menafikan Yang Bukan Dan Yang Salah Tentang Objek Tersebut Dan Yang Menstabitkan Yang Benar Bersatu Itu Bermakna Menjadi Terasa Ada Zau Kaitannya Dengan Diri Insan Apa Maksudnya Maksudnya Adalah Kesatuan Tadi Kesatuan Itu Bermakna Dia Tahu Apa Pentingnya Ilmu Itu Bagi Dirinya Ilmu Itu Tidak Semacam Jadi Dingin Semacam Dialami Ketika Melihat Penjelasan Tentang Tuhan Dari Para Filosof Yang Dianggap Kebenaran Tentang Tuhan Itu Dingin Dan Dia Nggak Suka Kebenaran Yang Dingin Semestinya Kebenaran Itu Sifatnya Hangat Nah Kehangatan Itu Pada Dasarnya Adalah Manusia Itu Mesti Berusaha Untuk Mengaitkan Dengan Apa Yang Dipahaminya Maksudnya Dia Menjadi Memaknai Secara Mendalam Dirinya Terlibat Secara Dalam Pemaknaan Menjadi Meaningful Untuk Dia Menjadi Bermakna Tadi Dan Bermakna Maksudnya Menjadi Terasa Makanya Ada Tingkatan Keyakinan Ilmu Adalah Unit-unit Makna Makna Adalah Pengenalan Tentang Tempat Hakiki Sesuatu Dalam Sebuah Pandangan Alam Kedua Ini Tadi Pertama Bahwa Ada Dua Aspek Subjek Objek Yang Kemudian Bertemu Dan Beras Dan Bertemu Dengan Makna Dalam Pendalamannya Kedua Pengakuan Terhadap Aspek Objek Tidak Jatuh Kepada Penafian Aspek Yang Berkenan Dengan Subjek Tidak Menjadi Objektivisme Objektivisme Ini Adalah Bahkan Mengusir Subjek Sehingga Subjek Menjadi Apa Namanya Dianggap Tidak Ada Sajalah Karena Kalau Dia Ada Dia Mengotori Objektivitas Dianggapnya Seperti Itu Padahal Tujuan Makna Kehidupan Nilai Nilai Kehidupan Pandangan Alam Atau Gambaran Hakikat Itu Memiliki Tempat Yang Penting Di Dalam Pemahaman Terhadap Objek Juga Misalnya Saya Sedikit Contohkan Itu Misalnya Dalam Perjalanan Tentang Tuhan Sampai Kepada Tuhan Ada Juga Adab-adab Yang Perlu Dijaga Bahwa Dia Jangan Bias Prejudis Dia Alat-alat Mesti Disiapkan Untuk Masuk Dalam Pembahasan Tentang Tuhan Secara Teman Termasuk Juga Memperhatikan Bahwa Manusia Tujuan Makna Kehidupan Dan Seterusnya Ini Justru Menjadi Indikasi-indikasi Yang Penting Nantinya Terhadap Apa Namanya Semacam Tanda Jalan Sampai Untuk Sampai Kepada Tuhan Makanya Orang Yang Kenal Dirinya Menjadi Kenal Tuhannya Sehingga Ketika Kenal Diri Itu Hilang Dan Hanya Kenal Alam Kenal Alam Saja Tentang Dirinya Hilang Maka Jembatan Yang Sebenarnya Amat Penting Aspek Ketiga Pengakuan Terhadap Aspek Subjek Tidak Jatuh Kepada Penafian Tentang Aspek Yang Berkenan Dengan Objek Sebagaimana Adanya Dia Tidak Jadi Subjektivisme Karena Islam Menolak Subjektivisme Malah Pengakuan Terhadap Aspek Subjek Ini Melengkapi Pemakan Terhadap Objek Konsep Konsep Manusia Yang Berpadu Di Dalam Penjelasan Tentang Yang Bukan Manusia Ini Yang Saya Kita Menimbangnya Dengan Apa Yang Kita Mau Cari Tau Tujuan Kita Bertanya Tentang Kenapa Kita Mau Tau Itu Dan Mengapa Kita Ingin Mengetahui Itu Sebenarnya Amat Terkait Dengan Tujuan Kita Tentang Sisi Kemanusiaan Kita Yang Justru Kalau Kemudian Aspek Tujuan Ini Hilang Jadi Seseorang Mencari Ilmu Tanpa Tujuan Atau Melihat Alam Bahwa Alam Itu Tidak Punya Tujuan Justru Menjadi Alam Semakin Menjadi Teka Teki Menuntut Ilmu Menjadi Sebuah Teka Teki Alam Menjadi Teka Teki Kalau Dia Tidak Punya Tujuan Dia Tidak Diciptakan Dia Tidak Punya Arah Mana Mana Padahal Manusia Dalam Kehidupan Sehari Hari Dalam Kebudayaan Tujuan Adalah Aspek Yang Penting Untuk Memahami Hukum Memahami Peristiwa Perbuatan Kriminal Memahami Peristiwa Bahkan Kebaikan Apa Tujuannya Tapi Ketika Itu Menjadi Satu Yang Penting Untuk Memahami Alam Tapi Dibuang Maka Alam Menjadi Penuh Taka Teki Bahkan Kalau Kita Terapkan Kehidupan Manusia Dan Manusia Melakukan Semua Segala Sesuatu Tidak Memiliki Tujuan Apapun Menjadi Gelap Bahkan Kalau Disini Profaltas Menyebutkan Kategori Kategori Pikiran Dalam Penjelasan Immanuel Kant Sebagai Organisasi Atau Pengaturan Terhadap Peristiwa Dirinya Dan Alam Itu Sendiri Menunjukkan Bahwa Manusia Memiliki Kategori Kategori Dalam Pikirannya Kausalitas Misalnya Sebab Akibat Itu Bukan Berada Di Luar Tapi Sebenarnya Kategori Itu Juga Berada Di Dalam Alam Pikiran Sehingga Dia Menyusun Menjadi Peristiwa Yang Prior Dengan Yang Posterior Yang Sebelum Dengan Yang Sesudah Menyebabkan Sehingga Language Reflect Ontology Keempat Subjek Dan Objek Dipandang Dan Diatur Berdasarkan Agama Bukan Keagamaan Bukan Kebudayaan Bukanlah Diri Itu Mengatur Dan Menentukan Nilai Nilai Pengkhiran Itu Secara Sendiri Orang Islam Merujuk Kepada Agama Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Penafi Jajahan Tadi Dewesernisasi Juga Bahkan Kritik Terhadap Apa Namanya Sebutlah Agama Dan Kebudayaan Barat Yang Sebenarnya Atau Kebudayaan Yang Pada Dasar Dalam Pendangan Islam Semua Itu Adalah Keagamaan Kebudayaan Agama Yang Sebenarnya Datang Dari Allah Maka Ketika Kita Bicara Tentang Subjek Dan Objek Dipandang Dan Diatur Berdasarkan Agama Itu Sesuatu Yang Berada Di Luar Subjek Bukan Sesuatu Yang Subjek Ciptakan Makanya Islah Profalitas Itu Bahwa Agama Itu Hasil Penerimaan Akal Bukan Hasil Pengolahan Akal Pengolahan Akal Maksud Akal Berfikir Merenung Lalu Menciptakan Agama Tapi Bukan Dia Hanya Menerimanya Saja Dan Menerima Dalam Konteks Ini Adalah Semacam Hadiran Wahyu Kepada Nabi Muhammad Nabi Nabi Tahu Bahwa Itu Bukan Nabi Yang Ciptakan Itu Semua Tapi Bahwa Agama Itu Berada Di Luar Pikiran Manusia Meskipun Dia Buat Di Luar Pikiran Maksudnya Dia Bukan Ciptaan Pikiran Manusia Dan Kelima Keperluan Manusia Terhadap Pandangan Alam Pada Dasar Pandangan Alam Ini Ilmu Sebagai Nilai Yang Memandu Kehidupan Profalitas Membedakan Ilmu Sebagai Alam Dengan Ilmu Sebagai Nilai Ilmu Sebagai Nilai Merujuk Kepada Apa Yang Bersifat Agama Atau Bersifat Pandangan Alam Dalam Bahasa Lain Juga Tapi Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Spesifik Misalnya Ilmu Pengetahuan Sains Itu Adalah Alat Semacam Teknologi Yang Digunakan Tergantung Dengan Tujuan Tergantung Dengan Nilai Tergantung Dengan Kondisi Tadi Yang Kemudian Itu Akan Digunakan Diperoleh Nah Keperluan Manusia Terhadap Pandangan Alam Itu Diperoleh Bukan Oleh Spekulasi Atau Dugaan Atas Perkara Yang Bersifat Altimit Pengakhiran Atau Penghabisan Tetapi Dengan Bantuan Agama Jadi Dia Bukan Spekulasi Pada Filsafat Itu Semua Spekulasi Karena Kita Mengetahui Segala Sesuatu Yang Sifatnya Agama Tadi Bukan Melalui Jalur Kita Spekulate Menduga Duga Tetapi Dia Datang Melalui Jalur Khobar Dan Ini Makanya Khobar Sodik Dalam Pembahasan Ini Menjadi Amat Penting Karena Dia Semacam Orang Yang Tadinya Menduga Tidak Ada Tuhan Dua-duanya Misalnya Ada Dua orang Berbicara Tidak Tidak Tuhan Agama Tidak Ada Tapi Orang Datang Membawa Eh Tuhan Ada Kamu Tahu Dari Mana Ini Mengisyaratkan Bahwa Ada Jalur Lain Yang Kemudian Datang Melalui Kedalam Alam Manusia Yang Akan Mengganggu Manusia Sampai Sekarang Ini Bahwa Tuhan Itu Ada Secara Akliah Kita Bisa Dapatkan Tapi Secara Spesifik Dan Menurunkan Agama Itu Ada Jalur Khobar Melalui Jalur Kanabian Dan Nilai Itu Pandangan Alam Lalu Dibina Sesuai Dengan Pandangan Alam Yang Ditayangan Agama Pandangan Alam Insan Manusia Muslim Tidak Manusia Ada Pandangan Alam Islam Tadi Muslim Menyesuaikan Diri Dengan Pandangan Alam Islam Itu Dan Di Sisi Yang Lain Juga Disitu Ilmu Itu Tidak Netral Maksudnya Value Layden Maksudnya Nilai Itu Dimuat Di Dalam Apa Yang Dipahami Tentang Ilmu Dan Ada Kaitan Dengan Nilai Dan Nilai Yang Dimaksud Bukan Hanya Nilai Buruk Saja Atau Baik Tetapi Benar Salah Dan Nyata Atau Falsu Nilainya Maksudnya Bukan Hanya Nilai Baik Dan Buruk Etikal Saja Tapi Nilai Masuk Kedalam Benar Atau Salah Judgment Nya Tadi Dinilai Dievaluasi Itulah Mengapa Ilmu Dalam Pandangan Islam Sarat Dengan Nilai Kebenaran Kebaikan Keindahan Dari Sisi Agama Dan Dari Sisi Allah Karena Sisi Agama Yang Maksud Adalah Islam Dan Islam Itu Di Sisi Allah Itulah Yang Diterima Jadi Makanya Profan Menyebutkan Bahwa Sumbernya Tuhan Itu Sebagai Sumber Ilmu Yang Sebenarnya Objektif Bukan Ciptaan Manusia Maksudnya Di Sisi Agama Pada Satu Sisi Ini Semacam Bersisi Berpihak Tapi Pihak Itu Sendiri Kata Pihak Kalau Prof Zaini Fihak Maksudnya Di Dalam Kebenaran Seseorang Ketika Dia Bervihak Dia Maksudnya Semastinya Memahami Bahwa Dia Berada Di Dalam Kebenaran Bukan Sekadar Bahwa Saya Di Sisi Ini Saya Di Sisi Ini Bukan Bukan Di Sisi Objek Bukan Di Subjek Kebenaran Itu Ditinjau Dari Sisi Agama Nanti Penjelasan Lebih Lanjutnya Juga Ada Dan Pada Islam Kebenaran Pada Sisi Agama Ini Bersifat Unikursal Melalui Tempat Sedangkan Pada Agama Kebudayaan Pandangan Alam Lain Ilmu Bersifat Tidak Netral Yang Bermakna Nilai Kebenaran Kebaikan Dan Keindahan Pada Pandangan Melalui Dugaan Yang Tidak Pernah Capai Keyakinan Jadi Kalau Kemudian Tentu Saja Ada Pandangan Alam Islam Ada Pandangan Alam Barat Tetapi Pandangan Alam Islam Tidak Boleh Disebut Setara Dengan Pandangan Alam Yang Di Barat Atau Bukan Barat Kebudayaan Yang Lain Itu Karena Islam Pada Dasarnya Berada Pada Level Yang Lain Ontologically Speaking Level Agama Ini Bukan Berada Di Level Kemanusiaan Manusia Tidak Mungkin Mencapai Dia Makanya Pandangan Alam Barat Berbeda Secara Jenis Meskipun Istilahnya Menjadi Mirip Ada Pandangan Alam Islam Pandangan Alam Barat Tapi Pandangan Alam Islam Bukan Dicipitakan Manusia Sebagaimana Dificikan Oleh Barat Bahwa Agama Sebagai Dari Kebudayaan Tak Islam Bukan Jadi Kalau Kemudian Kita Lihat Di Sini Mereka Pun Tidak Pernah Sampai Kepada Keyakinan Karena Di Level Pandangan Alam Mereka Itu Semuanya Isinya Dugaan Saja Pada Dasar Itu Menunjukkan Keterbatasan Akal Manusia Untuk Sampai Kepada Kebenaran Tentang Di Level Agama Ini Sampai Pada Level Yang Yakin Jika Tidak Dibantu Oleh Agama Makanya Spekulatif Spekulatif Saja Wilayah Agama Atau Pandangan Alam Kalau Kita Di Sini Lihat Wilayah Agama Atau Pandangan Alam Sebagai Konteks Lebih Sering Dilihat Sebagai Pilihan Subjektif Padahal Kebenaran Agama Dan Insani Merupakan Bagian Yang Berperan Sebagai Penilai Kehidupan Bukan Alat Kehidupan Yang Bersatu Di Dalam Tarif Ilmu Maksudnya Ada Pandangan Alam Kebenaran Itu Selalu Melibatkan Pandangan Alam Dan Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Ada Seseorang Yang Bisa Menyatakan Sesuatu Tetapi Dengan Konteks Yang Salah Dia Menjadi Salah Goda Dan Salah Paham Sehingga Bahkan Alayat Al-Quran Yang Benar Itu Digunakan Untuk Maksud Yang Ilmu Itu Tidak Netral Memang Sering Terkait Dengan Dikaitkan Dengan Oh Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Jadi Semacam Oh Dia Tidak Mau Subjeknya Muslim Mau Subjeknya Bukan Muslim Itu Menjadi Benar Adanya Netral Tapi Kalau Kita Lihat Istilahnya Netral Itu Bebas Nilai Dan Tidak Netral Tidak Bebas Nilai Kita Melihat Bahwa Ilmu Pengetahuan Semacam Ini Itu Masuk Kedalam Jenis Ilmu Pengetahuan Seperti Alat Makanya Ada Majas Pisau Tentang Ilmu Pengetahuan Itu Majas Pisau Ini Bukan Hanya Berkenan Dengan Teknologi Tapi Juga Ditarik Pada Wilayah Epistemik Yaitu Wilayah Ilmu Pengetahuan Ilmu Dan Sains Sebagai Alat Nah Jenis Ilmu Seperti Alat Yang Bisa Digunakan Untuk Kebaikan Dan Keburukan Ilmu Pernyataan Tersebut Selalu Di Dalam Kotex Tertentu Ilmu Seperti Ini Bersebat Samar Pada Dirinya Ilmu Sebagai Alat Maksudnya Gini Seseorang Yang Mengatakan Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Juga Bisa Menggunakan Dalili Ini Untuk Mengatakan Bahwa Kebenaran Itu Bisa Dicapai Tanpa Melalui Jalan Agama Padahal Itu Hanya Satu Sisi Padahal Itu Hanya Satu Sisi Kita Juga Mesti Melihat Bahwa Ada Wilayah Wilayah Dimana Ketika Banyak Orang Yang Bersetuju Ini Banyak Orang Yang Bersetuju Tapi Mulai Ada Ketidak Setujuan Ada Yang Tidak Setuju Dan Setujunya Seimbang Dimana Yang Kemudian Lebih Banyak Setuju Dan Wilayah Dimana Tidak Ada Yang Bersetuju Maksudnya Gini Ini Coba Kita Perenungkan Tentang Keberadaan Surat Al-Kahirun Dimana Seseorang Dibilang Lakum Din Tetapi Kita Sadar Bahwa Persoalan Agama Itu Bukan Persoalan Pilihan Subjektif Persoalan Agama Adalah Tentang Kebenaran Yang Sifatnya Universal Apa Yang Dipahami Dari Islam Tapi Hanya Saja Kita Mesti Melihat Bahwa Tahapan Untuk Masuk Sampai Ketahap Agama Tadi Peneriman Tentang Agama Itu Ada Tahapan Tahapan Layers Layers Yang Kemudian Membuat Seseorang Menjadi Lebih Banyak Berselisih Makanya Keberadaan Agama Itu Bahkan Diselesaikan Dengan Diturunkan Wahyu Lagi Untuk Menjernihkan Keselisian Yang Sifatnya Di level Agama Di level Yang sebenarnya Pada Pandangan Yang Mendasar Dan Bahkan Diselesaikan Di akhirat Jadi Ada Kaitan Dan Kesadaran Yang Semakin Meningkat Tentang Pandangan Alam Bahasa Meningkat Maksudnya Lebih sadar Bahwa Ada level Pandangan Alam Bahwa Ada Kebenaran Kebenaran Yang Lebih Susah Untuk Diterima Tapi Masih Tentang Kebenaran Bukan Matter 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 Subjective Reference Bukan Dan Terakhir Kenan Kebenaran Hakiki Ialah Kebenaran Jika Ianya Bersesuaian Atau Tidak Bertentangan Dengan Pengalaman Indrawi Yang Sehat Kebenaran Hakiki Adalah Kebenaran Tidak Bertentangan Dengan Akal Yang Sehat Dan Pada Akhirnya Jika Kebenaran Tersebut Bersesuaian Atau Tidak Bertentangan Dengan Agama Maka Kebenaran Indrawi Dan Akli Diterima Sejauh Bersesuaian Dan Tidak Bertentangan Dengan Kebenaran Yang Di Wahyukan Jadi Kalau Kemudian Kita Melihat Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Dan Itu Benar Itu Sudah Islami Tetapi Hanya Sejauh Jika Itu Kemudian Ketika Ditarik Kedalam Level Konteks Tadi Konteks Ada Pandangan Alam Pandangan Alam Adalah Kebenaran Yang Di Wahyukan Itu Kebenaran Hakiki Jadi Kalau Kemudian Ini Hanya Dibuat Sendiri Saja Kita Menjadi Lupa Bahwa Ada Kebenaran Yang Lebih Asas Yang Justru Lebih Menampilkan Dimensi Kemanusiaan Itu Dalam Ilmu Pengetahuan Satu Tambah Satu Tambah Dengan Dua Tidak Terlalu Terlihat Dimensi Kemanusiaan Tapi Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Ilmu Pengetahuan Kebudayaan Atau Kemanusiaan Profaltas Sendiri Dan Fun Person Dalam Buku Strategi Kemanusiaan Mengatakan Bahwa Dimensi Kemanusiaan Pada Ilmu Pengetahuan Ilmu Ketahuan Kebudayaan Dan Kemasyarakatan Itu Justru Lebih Menampilkan Diri Dan Itu Masih Kebenaran Hakiki Adalah Kriterianya Pada Akhirnya Ultimately Jika Dia Sesuai Dengan Kebenaran Di Wahyukan Bukan Sendiri Saja Kalau Dia Sendiri Saja Dia Masih Boleh Mengapung Bisa Benar Bisa Salah Dalam Konteks Benar Dan Salah Secara Ultimate Karena Pada Dasarnya Menjadi Islami Satu Dan Tambah Satu Sama Dengan Dua Bukan Jadi Tiga Tidak Jadi Salah Yang Salah Itu Justru Tidak Jadi Islami Dia Mesti Benar Pada Dimensi Tapi Dimensi Kebenaran Itu Juga Melibatkan Banyak Aspek Yang Penerimaan Tentang Agama Penerimaan Tentang Nabi Kebenaran Dan Kejujuran Kita Masuk Kedalam Agama Dan Kebudayaan Yang Saya Pikir Penting Terkait Dengan Pandangan Ilmu Tidak Netral Kalau Kita Lihat Dalam Sekularisasi Di Barat Kenapa Sekularisasi Dilakukan Dalam Pandangan Mereka Wilayah Metafisis Agama Mitos Sukar Untuk Dibedakan Jadi Akhirnya Diambil Sama Suka Diverifikasi Sukar Diversifikasi Dalam Pandangan Mereka Bahkan Socrates Yang Kemudian Menentang Sofis Dalam Tentang Etik Dia Setuju Bahwa Etik Itu Wujud Dan Nilai Baik Dan Buruk Tetapi Tentang Agama Dia Socrates Masih Berpandangan Yang Sama Dengan Sofis Bahwa Adalah Sesuatu Yang Sukar Sesuatu Yang Gak Jelas Dan Penentuan Tentang Agama Lebih Menyak Pada Akibat Dan Kesan Kesannya Maksudnya Oh Dilihat Sosiologi Agama Psikologi Agama Politik Agama Dan Seterusnya Dilihat Pada Perilaku Dilihat Pada Aspek Luarannya Bukan Pada Kebenaran Agama Maka Usaha Untuk Melepaskan Agama Pada Dasen Adalah Sekularisasi Wilayah Yang Berada Pada Tataran Ahlak Agama Pandangan Alam Adalah Wilayah Dalam Pandangan Mereka Mungkin Rasanya Wilayah Agama Akhlak Pandangan Alam Adalah Wilayah Yang Keliatannya Mudah Untuk Orang Melakukan Kepalsuan Bicara Apa Saja Di Wilayah Pandangan Alam Menduga Silahkan Saja Ibarat Seperti Itu Padahal Kita Tidak Mengatakan Begitu Padahal Orang Masih Bisa Dikenali Melakukan Kepalsuan Di Level Pandangan Alam Tentang Agama Kenapa Disekuarkan Karena Objek Yang Dibicarakan Itu Bersifat Non Indrawi Dan Untuk Penjejakan Atau Grounding Agama Itu Merupakan Sesuatu Yang Melibatkan Kemungkinan Iya Dan Tidak Bersifat Tidak Serta Merta Maksudnya Antum Bisa Menerima Kebenaran Tentang Agama Ada Ada Prasyarat Prasyarat Ada Warrants Antum Syaratnya Percaya Kepada Orang Yang Membawa Itu Pada Saat Yang Sama Antum Punya Kewajiban Untuk Melakukan Verifikasi Terhadap Yang Dikatakannya Itu Dengan Tahapan Tahapan Yang Jernih Maka Dia Menjadi Kebenaran Tentang Agama Menjadi Lebih Involving Lebih Mesra Dan Makanya Kebenaran Tentang Agama Atau Kepalsuan Tentang Agama Juga Itu Lebih Membahagiakan Atau Kalau Jika Dia Palsu Dia Lebih Mengecewakan Lebih Sakit Krisis Eksensial Terjadi Di Level Ini Ketika Sebuah Penerimaan Kebenaran Yang Akan Membuat Si Penerima Menjadi Bertanggung Jawab Dan Seseorang Yang Menghabarkan Kebenaran Menjadi Bertanggung Jawab Dan Si Penerima Itu Punya Tanggung Jawab Dia Bukan Hanya Dia Datang Kata Orang Tidak Yang Terjadi Adalah Dia Mengalami Keraguan Maka Di Sini Kalau Kita Lihat Sains Dan Filsafat Itu Sebenarnya Rumit Untuk Membuktikan Kebenaran Agama Dan Menurut Prof. Kedilasannya Tentang Agama Itu Agama Bisa Dipahami Bahkan Oleh Orang Awang Karena Dia Bersifat Intuitif Kebenaran Itu Bersifat Fitrah Manusia Punya Kecenderungan Memahami Alam Sebagai Tujuan Agama Kasih Tahu Bahwa Alam Ini Punya Tujuan Untuk Sebagai Ujian Bagi Manusia Alam Ini Dia Diciptakan Bagi Manusia Ketika Memahaminya Dikatakan Alam Ini Memiliki Pencipta Oleh Agama Namanya Allah Subhanallah Wattah Dan Seterus Tapi Agama Meskipun Dia Sebenarnya Levelnya Jauh Lebih Akhir Daripada Ilshafat Dan Pandangan Alam Kebudayaan Karena Level Jenisnya Berbeda Tetapi Pada Saat Yang Sama Dia Tidak Perlu Serumit Ilshafat Dan Sain Itu Menarik Sebenarnya Menarik Karena Dia Paling Jauh Tetapi Sifatnya Intuitif Dia Menjadi Dekat Dengan Manusia Karena Sifat Fitrah Tadi Dan Islam Agama Hak Agama Sebenarnya Itu Disebut Agama Fitrah Jadi Tadi Saya Sebutkan Bahwa Pengjawahan Tahan Manusia Begitu Yang Tidak Sejelas Itu Memanifestasikan Kemanusiaan Nah Ini Saya Bukan Tentang Khobar Juga Sudah Bahwa Ada Penyanderan Terhadap Pihak Lain Perihal Kebenaran Sesuatu Dan Ini Tidak Bisa Dihindari Ilmu Sejarah Social Epistemology Atau Kemudian Tentang Philosophy Of Desimony Untuk Sampai Pada Agama Manusia Harus Berintegritas Pada Sisi Akhlak Sisi Ilmunya Nah Ini Susah Jadi Orang Mesti Menyatukan Jarak Dirinya Antara Yang Dia Ketahui Dan Berusaha Diamalkan Kemudian Apa Yang Tentang Gap Gap Ini Mesti Disatukan Sebutlah Sehingga Seseorang Selamat Akan Sampai Pada Keserahan Tentang Agama Yang Lebih Dia Akan Sadar Bahwa Agama Itu Sifatnya Fitra Hanya Saja Tidak Semua Orang Disa Menerima Agama Dengan Sifatnya Mutashabih Dia Mungkin Merujuk Kepada Tuhan Dan Mungkin Juga Tidak Bahkan Kehidupan Manusia Pun Kadang Kadang Juga Begitu Maksudnya Melihat Manusia Sebagai Aspek Fisik Saja Dia Mungkin Ada Kaitan Dengan Tuhan Mungkin Kaitan Dengan Agama Atau Juga Tidak Terkait Jadi Karena Sifat Itu Juga Membuat Kehidupan Di Dunia Ini Pada Dasarnya The World As A Possible Ontological Being Juga Menampilkan Ujian Atas Kemungkinan Sifatnya Etik Bukan Kemungkinan Dalam Sisi Epistemik Tapi Kemungkinan Dari Sisi Etik Dia Boleh Berbuat Boleh Tidak Berbuat Maka Dia Mesti Lebih Ada Truthfulness Ada Sidik Kategori Sidik Ini Sudah Hampir Habis Penjelasan Saya Agama Dan Keagaman Kebudayaan Terakhir Ini Adalah Ketika Sesuatu Datang Ke Alam Pikiran Manusia Atau Kedalam Kehidupan Manusia Dalam Artian Kebudayaan Apakah Segala Sesuatu Menjadi Budaya Apakah Semuanya Menjadi Kebudayaan Ketika Masuk Ke Rahman Manusia Ini Terkait Dengan Bahwa Ada Wahyu Datang Tapi Kemudian Dia Hadir Kedalam Diri Manusia Ke Nabi Misalnya Diterima Oleh Nabi Lalu Dalam Pandangan Beberapa Sarjana Muslim Yang Liberal Itu Dianggap Menjadi Fikiran Nabi Menjadi Diwarnai Oleh Nabi Menjadi Itu Milik Nabi Kata-katanya Bahkan Kata-kata Nabi Menjadi Budaya Maksudnya Bahwa Apa-apa Yang Sifatnya Agama Ketika Dia Datang Kedalam Kehidupan Budaya Jadi Agama Budaya Jadi Agama Tetapi Kalau Kita Lihat Secara Lebih Dekat Jadi Kalau Kita Lihat Secara Lebih Dekat Pada Dasarnya Ini Ada Sebab Aristoteles Kalau Kita Lihat Sebab Formal Contoh Kursi Misalnya Kursi Itu Benda Kebudayaan Berbanding Batu Alam Semesta Tapi Sebenarnya Kita Lebih Cenderung Memahami Kebudayaan Dan Bukan Kebudayaan Dengan Kategori Kategori Budayaan Maksudnya Ada Keterlibatan Manusia Dan Profaltes Menyatakan Bahwa Hakikat Agama Itu Hasil Ilmu Penerimaan Akal Dan Bukan Hasil Pengolahan Dan Rekaan Akal Sedangkan Kebudayaan Itu Sebenarnya Hasil Pengolahan Dan Serta Rekaan Akal Juga Agama Yang Sebenarnya Berbeda Dari Kebudayaan Agama Yang Sebenarnya Bukan Kebudayaan Dan Tidak Bergantung Dengannya Agama Yang Sebenarnya Bunda Kebudayaan Agama Yang Sebenarnya Adalah Bunda Kebudayaan Sebab Agama Dan Sumbernya Adalah Allah Karena Manusia Ketika Mengamati Alam Semesta Mengamati Kehidupan Manusia Saja Manusia Ketika Melihat Alam Semesta Tidak Bisa Menemukan Ada Agama Karena Sokratis Ketika Memahami Alam Semesta Berusaha Mencari Kosmos Tapi Dia Tidak Ketemu Makanya Dia Mencoba Membuat City State Polis Plato Pun Begitu Mencoba Menghasilkan Manusia Yang Baik Tapi Agama Pada Saat Yang Lain Disampaikan Kepada Manusia Melalui Bahasa Wahyu Disampaikan Kepada Manusia Melalui Bahasa Manusia Bukan Bahasa Tuhan Bukan Bahasa Tuhan Bahasa Yang Dimiliki Tuhan Dalam Konteks Itu Tapi Bahasa Ini Masuk Wahyu Ini Masuk Kedalam Bahasa Arab Yang Kemudian Disebut Bahasa Arab Quran Sebenarnya Agama Itu Berada Pada Dimensi Wujud Yang Sifatnya Halus Sebagaimana Keberadaan Tuhan Yang Sebenarnya Orang Jika Menggunakan Mata Fisiknya Saja Atau Mata Akal Yang Telah Disempitkan Menjadi Sekadar Ratio Itu Menjadi Tidak Kelihatan Bisa Jadi Mungkin Ada Tuhan Mungkin Tidak Tapi Tak Penting Jadi Misalnya Semacam Hubungan Alam Dengan Tuhan Karena Pada Dasar Kehadiran Agama Adalah Kehidupan Manusia Dan Jaraknya Jauh Tadi Jaraknya Menjadi Lebih Tinggi Bahkan Lebih Berbeda Dari Apa Yang Dicapai Manusia Tadi Yang Saya Sebutkan Tetapi Dia Bisa Dilihat Oleh Mata Akal Yang Tidak Disempitkan Cara Bekerjanya Pada Filsafat Barat Atau Sains Boderan Tetapi Cara Berpikir Yang Dipulihkan Akalnya Pengalaman Yang Menjadi Sehat Ditelusuri Jejak Tadi Mengenal Alam Mengenal Diri Lalu Akhirnya Sampai Pada Pengenalan Terhadap Tuhan Disini Keyakinan Tentang Hal Itu Akan Hadir Seusai Menempuh Ujian Kemungkinan Yang Beragam Pada Tataran Keilmuan Dan Ahlak Dan Kehidupan Ada Ujian Kemungkinan Dan Setiap Kemungkinan Mesti Diuji Termasuk Kekujian Yang Sifatnya Epistemik Tapi Juga Ada Ujian Sifatnya Amal Maka Pengaitan Dengan Agama Pengaitan Agama Dengan Kehidupan Pada Dasar Adalah Pengaitan Undang Tuhan Dengan Kehidupan Insan Padahal Alam Itu Tidak Bisa Berjalan Sendirinya Tanpa Tuhan Tapi Seolah-olah Bagi Barat Seolah Bagi Sain Alam Bisa Berjalan Sendirinya Tanpa Tuhan Dan Juga Seolah-olah Insan Dengan Kebudayaannya Bisa Berjalan Sendiri Tanpa Tuhan Dan Agama Padahal Kebudayaan Itu Dilahirkan Oleh Agama Karena Bahasa Diajarkan Oleh Tuhan Kepada Manusia Tuhan Yang Membuat Manusia Bisa Berbahasa Itu Pembahasan Yang lain Karena Kalau Kemudian Kita Melihat Sain Akhirnya Ketika Dia hanya Melihat Kaitan Fisik Dan Benda-benda Saja Bahkan Pada Dimensi Kemasyarakat Dan Kemanusiaan Sains Yang Seperti Ini Akan Mereduksi Menyusutkan Kewujudan Itu Sendiri Apatah Lagi Kalau Kemudian Menggunakan Kerangkaian Sifatnya Filosofis Pada Barang Yang Justru Akan Menyusutkan Kehazanah Kekayaan Kewujudan Dan Tadi Saya Sebutkan Bahwa Ketika Sesuatu Masuk Kedalam Budaya Atau Meskipun Dia Masuk Ke Dalam Ranah Budaya Atau Manusia Sesuatu Disebut Bukan Alami Ya Karena Dia Bukan Berasal Dari Alam Meskipun Masuk Ke Ranah Alam Atau Sunnah Atau Adat Alam Kita Bisa Lihat Pada Keberadaan Mujizat Bahwa Ketika Ada Laut Terbelah Itu Perilaku Alam Yang Terlihat Bahwa Dia Terbelah Tentu Saja Pada Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mewujudkan Itu Ada Khorikul Ada Tidak Biasanya Karena Sunnah Allah Didefinisikan Oleh Sebagai Customary Ways Of Creating God's Customary Way Of Creating Jadi Kalau Kemudian Kita Memahami Pada Alam Saja Mungkin Ada Yang Disebut Sebagai Bukan Alam Ya Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Ditambah Lagi Keberadaan Manusia Juga Menunjukkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Bukan Alam Ya Dalam Konteks Bahwa Ada Yang Sebut Artifisial Dengan Ada Yang Natural Ada Yang Disebut Buatan Ada Yang Disebut Alam Ya Ketika Manusia Menyentuh Sesuatu Dan Mengorganisasikan Yang Menjadi Kebudayaan Dia Menjadi Bukan Semata Alam Dia Menjadi Budaya Menjadi Insani Menjadi Bukan Alam Itu Menarik Bahwa Manusia Memiliki Satu Dimensi Yang Bukan Menjadi Mampu Untuk Berbuat Seperti Bukan Bagian Dari Alam Itu Karena Bantuan Agama Dan Karena Ruh Yang Ditipkan Kepada Manusia Yang Natifah Nah Ini Kalau Kita 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 Terapkan Kita Terapkan Kepada Kehidupan Kebudayaan Tentu Saja Kalau Allah Kemudian Membelah Lautan Itu Bukan Allah Hadir Dalam Artian Bagaimana Bisa Dilihat Oleh Pandangan Mata Tentu Saja Bukan Begitu Dan Begitu Juga Di Dalam Dimensi Kebudayaan Ketika Allah Hadir Menghadirkan Makna Melalui Bahasa Dimensi Manusia Tadi Dan Menjadi Ada Pengislaman Bahkan Terhadap Bahasa Arab Ketika Wahyu Dihadirkan Meskipun Dia Bersentuhan Dengan Manusia Tapi Karena Dia Bukan Berasal Dari Manusia Kata Kata Itu Allah Yang Pilih Tentang Dirinya Dan Seluruhnya Itu Allah Yang Pilih Meskipun Dia Bahasa Kaitannya Dengan Manusia Tapi Karena Bukan Manusia Yang Memilih Bukan Manusia Yang Membuat Menyusun Semua Itu Maka Dia Bukan Juga Alamnya Bukan Juga Dalam Konteks Itu Bukan Juga Sifatnya Budaya Agama Itu Meskipun Masuk Ke ranah Budaya Menggunakan Medium Yang Sifatnya Budaya Tapi Tidak Menjadi Budaya Karena Dia Bukan Berasal Dari Manusia Makanya Kita Bisa Memahami Agama Hadirnya Itu Semacam Mujizat Yang Hadir Pada Alam Agama Hadir Tidak Sesuai Adat Kebiasaannya Sesuatu Dalam Dunia Budaya Manusia Itu Makanya Kalau Kemudian Kita Lihat Seorang Nabi Ketika Diangkat Menjadi Nabi Kemanusia Bahkan Menjadi Maksum Dijaga Dari Kesalahan Kesalahan Yang Bahasa Ketika Dia Diislamkan Digunakan Sebagai Medium Untuk Menyampaikan Wahyu Dia Diangkat Juga Keterjagaan Yang Dia Juga Mengalami Semacam Mujizat Tadi Dan Kita Bisa Lihat Bahwa Agama Yang Seperti Ini Bahkan Menghasilkan Kebudayaan Islam Nanti Bahasa Islam Yang Membuat Lahirnya Budaya Yang Bisa Dibebaskan Dari Jeratan Jebakan Keterbatasan Subjek Dan Keterbatasan Objek Kriterianya Kembali Kepada Agama Maka Kalau Kita Lihat Seperti Itu Agama Menjadi Horikul Ada Jadi Kalau Kita Lihat Semacam Itu Kita Juga Bisa Memahami Bahwa Tidak Semestinya Sesuatu Yang Masuk Kedalam Dimensi Budaya Manusia Adalah Budaya Tidak Semuanya Karena Dia Menerima Akal Menerima Saja Bukan Diolah Ketika Diolah Jadi Kebudayaan Islam Tapi Kebudayaan Islam Bukanlah Agama Secara Ketat Meskipun Mencerminkan Cahaya Agama 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 Yang Masuk Ke Dalam Sudir Insan Adalah Cahaya Yang Semestinya Menyebar Secara Fitrah Kepada Segala Dimensi Lain Khususnya Sisi Yang Membuatnya Menjadi Manusia Senjati Agama Bermaksud Menciptakan Manusia Yang Baik Manusia Yang Sebenarnya Keadaan Ini Pula Sisi Ini Yang Membuat Menjadi Penarik Simpati Dan Empati Bagi Manusia Yang Lain Sebelumnya Maka Hak Sisi Manusia Ketika Dilihat Dalam Konteks Ini Agama Yang Sebenarnya Itu Dalam Proses Pendidikan Kepada Manusia Akhirnya Membuat Manusia Jadi Baik Bukan Menjadi Semakin Lebih Radian Ibadah Yang Sisinya Mahdoh Pada Aspek Yang Tidak Terlalu Kelihatan Tidak Terkait Secara Luas Dengan Manusia Yang Lain Seperti Zakat Atau Membantu Orang Lain Seterusnya Kalau Pakai Bahasa Imam Bozali Ada Yang Sifatnya Lazim Muta Adi Muta Adi Ada Objek Tapi Lazim Kita Sholat Untuk Diri Kita Tapi Kaitannya Dengan Orang Lain Sehingga Kemudian Di zaman Awal Orang Orang Masuk Islam Karena Apil Kepada Kemanusiaan Yang Semakin Menjadi Baik Tadi Bukan Semakin Melihat Banyak Orang Lain Sholat Tapi Sholat Agama Dan Seterusnya Telah Menjadi Diri Manusia Menjadi Sejati Menjadi Seutuhnya Karena Agama Menjadi Jalan Memanusiakan Insan Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi Memurnikannya Memanusiakannya Lebih Tinggi Tidak Justru Terjebak Kedalam Level Yang Sebutlah Mirip-mirip Dengan Binatang Yang Lain Binatang Binatang Dan Terakhir Disimpulan Ilmu Itu Tidak Bebas Nilai Karena Ukuran-ukurannya Melampaui Subjek Dan Objek Alam Semata Meskipun Telah Menimbang Dengan Saksama Apa Yang Jelas Pada Alam Semata Yang Muhkamah Dengan Yang Mutashabih Pada Alam Semsa Dan Diri Manusia Itu Sendiri Maka Tauhid Method Of Knowledge Yang Prof. Lata Sesarankan Bagi Saya Merupakan Satu Hal Yang Penting Digunakan Untuk Membaca Bahkan Kemampuan Membaca Alamat Islam Dengan Tafsid Dan Ta'wil Melampaui Kemampuan Hermenetik Dalam Membaca Alam Sosial Dan Alam Budaya Jadi Mengapa Kita Mesti Linder Dan Hermenetik Bisa Dipakai Dan Agama Bagi Insan Dan Kebudayaan Laiknya Unsur Sebab Kelahirannya Yang Berada Menyeliputi Kehidupan Insan Melalui Mertabat Insan Satisfaction That is Brought About Reason And Limitation Is Here Aligned With The Concept Of Knowledge It Implied That The Purpose Of Knowledge Is Pragmatic Which In a Sense Is True But Not All Knowledge Is Problem Solving It May Mean The Resolution Of Doubtful Situation On Purely Teoretical Level Purely Teoretical Knowledge That Is Speculative Knowledge Is Not Knowledge Which Is Murly Speculative Ilmu Yang Murni Teoritis Ya Ini Ilmu Yang Bersifat Spekulatif Bukanlah Ilmu Yang Hanya Sekadar Spekulatif Karena Ilmu Yang Sekadar Spekulatif Menduga-duga Hanya Gagasan Dan Tidak Lebih Mereka Tidak Berperan Di Dalam Konteks Tertentu Tidak Melayani Satu Vision Sain Tentu Tidak Ada Kaitan Dengan Rencana Untuk Melakukan Tindakan Di Masa Depan Dan Mereka Sesuatu Yang Katanya Netral Tadi They Are No Better Than Day Dreaming Mereka Hal-hal Tersebut Tidak Lebih Baik Dari Berkayal Atau Mimpi Di Siang Bolong Itu Saya Sampaikan Meskipun Saya Firm Mungkin Masih Dalam Batas Waktunya Saya Kita Masuk Kedalam Sesi Pertanyaan Bagaimana Masa Shamsun Ini Langsung Saja Atau Ya Terima Terima kasih Luar biasa Penjelasan Sangat Detil Dan Ini Bisa Memancing Perdebatan Sampai Mungkin Tidak Cukup Kalau Misalnya Pengen Betul-betul Kita Mutilasi Kalau Bahasa Bisa Kita Mutilasi Satu-satu Tidak Akan Habis Sampai Satu hari Ini Sampai Besok Masih Kita Lanjutkan Diskusi Ini Tapi Bagaimana Pujuk Untuk Memancing Apa Namanya Untuk Mendalami Lebih Dalam Lagi Kita Akan Memberikan Kesempatan Pada Peserta Dan Beberapa Teman-teman Sekalian Yang Ingin Bertanya Ini Sudah Pada Umumnya Maksudnya Tanya Bisa Dua Metode Yang Pertama Ada Raise Hand Dan Q&A Tapi Untuk Untuk Biar Lebih Ini Biar Lebih Ini Kita Pakai Risen Dulu Yang Ini Ada Dua Orang Murdi Silahkan Yang Yang bertanya Murdi 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 Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Izin Bertanya Saya Langsung Pada Studi Kasusnya Karena Kebetulan Background saya Juga Bukan Skisafat Dan Saya Masih Awam Dalam Bidang Ini Jadi Misal Ada Satu Metode Yang Diturunkan Dari Kitab Injil Yang Jelas Jelas Itu Distate Oleh Pembuat Metode Itu Sendiri Kemudian Ada Seorang Muslim Menilai Bahwa Oh Ini Metode Pandangannya Ada Padangannya Dalam Islam Lalu Kemudian Diklaim Sebagai Satu Metode Yang Serupa Dan Kemudian Bisa Diadopsi Oleh Muslim Nah Lebih Detilnya Metode Ini Punya 20 Butit Tuntunan Teknis Dan Versi Islamisasi Metode Ini Mengklaim Bahwa Berarti Kita Cukup Ambil Teknik-tekniknya Aja Yang Tidak Sesuai Dengan Injil Cuman Saya Jadi Berpikir Bahwa Kalau Itu Secara Framework Atau Backgroundnya Berasal Dari Injil Bukan Berarti Artinya Tetap Melekat Pada Tekniknya Dan Apakah Memang Masih Bisa Diadopsi Seorang Seorang Muslim Terus Terus Saya Juga Berpikir Bahwa Kalau Dalam Konteks Mengimani Semua Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Nabi Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Ilmu Yang Sebenarnya Gak Hanya Perlu kita Imani Saja Bukan Jadi Sumber Ilmu Nah Menurut Ustadz Bagaimana Dan Apakah Metode Demikian Itu Tepat Secara Islamisasi Science Mohon Bimbingan Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Atau Langsung Dijawab Boleh Tapi Sebelum Itu Dimatikan Dulu Slide Share Oh Slide Oke Oke Biar Biar Mana Stop Sharing Ya Silahkan Langsung Dijawab Seja Kalau Kemudian Bicara Tentang Metode Mengambil Metode Dari Peradaban Lain Itu Pada Dasarnya Tidak Serta Merta Bermakna Negatif Macetnya Kalau ada Seseorang Mengambil Metode Menciptakan Satu Metode Dari Peradaban Lain Atau Budaya Lain Kita Juga Bisa Mencoba Menimbang Menimbang Tentu Saja Sesuai Dengan Apa Namanya Bukan Hanya Dari Segit Teknik Karena Teknik Itu Semacam Bahkan Dalam Konteks Teknologi Teknologi Itu Sendiri Tidak Netral Maksudnya Kalau kita Blihat Injil Orang-orang Kristen Sendiri Tidak Menaruh Rasa Hormat Kepada Injil Sebagaimana Orang Islam Menaruh Hormat Kepada Al-Quran Jadi Kalau Kemudian Itu Tidak Dipertimbangkan Menjadi Lupa Ketika Menggunakan Metode Alat Analisis Lain Tapi Hilang Sikap Adab Hormat Dan Seterusnya Itu Misalnya Tentu Saja Akan Punya Hasil Yang Signifikan Karena Al-Quran Hanya Bisa Disentuh Sebutlah Layama Suhu Ilal Mutoh Harun Jadi Sentuhan Apa Namanya Seseorang Hanya Bisa Tersip Dengan Al-Quran Kalau Dia Ada Sifat Suci Itu Berkenaan Bukan Hanya Segi Teknik Tapi Sisi Pengguna Atau Sikap Si Pengguna Teknik Itu Dan Teknik Itu Juga Kalau Kita Baca Dalam Dunia Teknologi Sekarang Teknologi Devices Termasuk Kalau Untuk Baca Nonton Misalnya Ada Social Dilema Yang Membahas Tentang Persoalan Yang Ada Pada Media Sosial Itu Bahkan Design Handphone Termasuk Aplikasi Aplikasi Itu Memiliki Teknik Tertentu Untuk Meningkatkan Engagement Level Penggunanya Intentionally Secara Sengaja Dibuat Untuk Menjaga Orang Terus Engage Apatah Lagi Dalam Konteks Itu Sebenarnya Konteks Teknik Dalam Pengkajian Kitab Suci Agama Lain Itu Perlu Lebih Dipertimbangkan Lebih Luas Lagi Kalau Sekadar Mengkaji Alam Mungkin Masih Masih Karena Objeknya Sedikit Berbeda Dengan Kitab Suci Nah Kalau Masuk Ke Dalam Kitab Suci Saja Menjadi Lebih Serius Mestinya Pertimbangannya Dok Usad Admin Armaz Itu Dalam Bukunya Metodologi Studi Bible Menunjukkan Banyak Indikasi Kitab Bible Itu Mengindikasikan Sikap Dan Sejarah Agama Kristen Itu Sendiri Jadi Kalau Kemudian Main Diambil Saja Risaunya Adalah Karena Teknik Ini Sifatnya Dua Semacam Teknologi Yang Sifatnya Ambigu Dia Bisa Digunakan Baik Bisa Digunakan Buruk Makanya Analisis Hermenetik Terhadap Al-Quran Justru Bikin Kengacauan Kekacauan Yang Tidak Muncul Sebelumnya Meskipun Niatnya Katanya Baik Niatnya Untuk Melakukan Justifikasi Membela Manusia Dan Seterusnya Tetapi Akibat Yang Tidak Bisa Ditolak Adalah Justru Al-Quran Itu Sendiri Dirusak Dia Tidak Melihat Bahwa Al-Quran Dirusak Maknanya Zalim Terhadap Al-Quran Zalim Terhadap Islam Dan Pada Dasarnya Tidak Menunaikan Hak-haknya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Kemudian Itu Yang Yang Terjadi Kan Jadi Persoalan Dan Tentang Iman Ketidak Terdahulu Memang Tentu Saja Kalau Islam Di Zaman Ini Kita Memahami Agama-agama Yang Lain Tidak Semestinya Sekadar Hanya Mengetahui Agama Itu Ada Tetapi Kita Perlu Mempelajarinya Secara Perbandingan Tetapi Itu Jika Si Fardu Ain Telah Ditunaikan Jika Tidak Ditunaikan Fardu Ain Ketaraf Yang Canggih Dan Halus Maka Kehalusan Yang Mungkin Muncul Pada Kajian Agama Lain Itu Justru Bisa Mempengaruhi Si Pengkaji Yang Tidak Siap Secara Konseptual Dia Misalnya Pinter Tentang Ini Tapi Kemudian Jauh Lebih Pinter Peneliti Tentang Bible Kita Bayangkan Nanti Konsep Konsep Itu Yang Akan Mencaplok Makanya Justru Fardu Ain Pelajaran Tentang Islam Prokualitas Mengalu-alukan Ibaratnya Bahasa Melayunya Mendorong Sekali Umat Islam Untuk Belajar Lagi Tentang Islam Tapi Pada Taraf Yang Lebih Halus Pada Taraf Di mana Kebutuhan Masing-masing Dan Peran Yang Masing-masing Perlu Lakukan Di Tingkat Dewasa Perlu Dipertimbangkan Dalam Pendidikan Tadi Bukan Sekadar Pendidikan Fardu Ain Pada Taraf SD SMP SMA Karena Ada yang Kerjanya Misalnya Di KPK Mesti Pada level Yang jauh Lebih Tinggi Untuk Menangani Godaan Epistemik Dan Godaan Etik Apakah Perlu Diadopsi Itu Pertanyaan Yang Mesti Secara Spesifik Melakukan Kajian Terhadap Putir-putir Teknis Tapi Dalam Pandangan Saya Terlalu Cepat Mengambil Kajian Terhadap Kitab Agama Lain Sedangkan Pengembangan Terhadap Metode Pembacaan Terhadap Kitab Kita Sendiri Bisa Dikembangkan Melampaui Ranah Keagamaan Itu Sesuatu Yang Disayangkan Profaltas Menggunakan Metode Tafsir Dan Ta'wil Untuk Digunakan Membaca Alam Dan Saya Pikir Juga Bisa Digunakan Untuk Membaca Kebudayaan Membaca Politik Membaca Masyarakatan Ekonomi Dan Seterusnya Tapi Kemudian Orang-orang Masih Kadang-kadang Gini Oh Tafsir Dan Ta'wil Tentang Al-Quran Agama Islam Tetapi Tentang Yang Ini Boleh Pakai Hermenetik Bagi Saya Hermenetika Sebagai Teknik Membaca Secara Metodologi Punya Asumsi Dasar Tentang Manusia Sedangkan Tafsir Dan Ta'wil Lebih Kecurigaan Tentang Manusia Itu Sebenarnya Sebutlah Kurang Atau Bahkan Sebenarnya Relatif Lebih Bersih Kalau Hermenetika Itu Asumsinya Bahwa Segala Sesuatu Itu Ciptaan Manusia Jadi Kalau Kita Bayangkan Menggunakan Metode Hermenetik Dengan Tafsir Dan Ta'wil Mengkaji Alam Mengkaji Ilmu Kemanusia Bagi Saya Justru Lebih Unggul Metode Tafsir Dan Ta'wil Maka Secara Metodologis Kalau Mengikuti Tulisan Pak Hamid Tentang Sains Misalnya Metode Tafsir Dan Ta'wil Ini Termasuk Metode Hadis Tentang Integritas Perawi Dan Kemudian Dari Aspek Diroyah Dan Riwayah Itu Justru Akan Membantu Memperkaya Pengamatan Terhadap Dunia Ilmu Sosial Jadi Kalau Kemudian Mengambil Yang Dikaji Mereka Itu Meskipun Tetap Masih Bisa Memberi Manfaat Tetapi Jauh Bagi Saya Jauh Lebih Bermanfaat Mengembangkan Tafsir Dan Ta'wil Yang Dikembangkan Oleh Orang Islam Itu Sendiri Untuk Mengamati Segala Macam Hal Yang Lain Bagi Saya Justru Itu Saya Fikir Itulah Yang Jawaban Relatif Saya Berikan Yang Lainnya Mungkin Yang Reset Ini Pertanyaan Lagi Dari Agung Tadi Ada Renag Tapi Ini Agung Agung Dulu Salah Agung Agung Terkait Hermenetics Itu Bagaimana Singkatnya Begitulah Kira-kira Oke Itu Saja Oke Secara Singkatnya Sebenarnya Hermenetika Itu Ada Banyak Macem Tapi Hermenetika Itu Muncul Sebagai Satu Kaedah Pengganti Terhadap Pembacaan Kitab Suci Injil Kitab Injil Tapi Kemudian Dikembangkan Lebih Lanjut Oleh Para Filosof Di Dalam Ilmu-ilmu Penafsiran Tentang Sejarah Dan Juga Dikembangkan Lebih lanjut Kedalam Ilmu Filosofat Dan Ditawarkan Sebagai Jalan Untuk Membaca Ilmu-ilmu Sosial Dan Kebudayaan Hermenetik Hermenetik Sebenarnya Secara Hermenetik Pemahaman Dikaitkan Hermes Hermes Pembawa Pesan Dari Tuhan Dari Dewa Dari 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 Variasi 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 Namanya Tapi Salah satu Bentuk Hermenetika Itu adalah Ketika dia Membaca Sebuah Teks Dan Termasuk Di dalam Kitab Suci Adalah Bahwa Si Pembaca Bisa Dimungkinkan Mengetahui Lebih Jelas Atau Lebih Tahu Dibanding Penulis Teks Dan Itu Tidak Mungkin Berlaku Dalam Konteks Membaca Kitab Suci Sebenarnya Meskipun Di Barat Hermenetik Juga Digunakan Kitab Suci Jadi Si Manusia Bisa Lebih Mampu Lebih Tahu Dibanding Apa Yang Dimaksud Tuhan Di Dalam Kata Suratan Yang Tersurat Karena Dengan Metode Itu Lalu Bible Tadi Dievaluasi Secara Kritis Diedit Direvisi Dan Itu Hasil Dari Pengkajian Semacam Itu Jadi Kalau Kemudian Di Sisi Yang Lain Misalnya Bahwa Manusia Selalu Tidak Bisa Menghilangkan Perasangka Kemanusiaannya Dalam Melihat Segala Sesuatu Maka Hermenetik Itu Salah Satunya Melihat Segala Sesuatu Ini Pasti Ada Latar Belakang Power Everything Is About Power Selalu Tentang Kekuasaan Tidak Lagi Tentang Kebenaran Dalam Hermenetika Hermenetika Tidak Bicara Tentang Kebenaran Tapi Hanya Berbicara Tentang Pemahaman Dan Pemahaman Itu Silahkan Didebatkan Punya Buktinya Apa Dan Seterusnya Tapi Mereka Tidak Betul Betul Seingat Saya Tidak Bicara Lagi Tentang Kebenaran Termasuk Kebaikan Hanya Bicara Tentang Pemahaman Saya Pemahaman Anda Maka Hermenetika Memiliki Persoalan Semacam Tadi Neutralitas Tadi Apakah Dia akan Terjebak Di dalam Dimensi Yang Sifatnya Relatif Subjektif Atau Dia akan Mencoba Melampaui Itu Ada Beberapa Tulisan Yang Menunjukkan Metode Hermenetika Sendiri Akhirnya Ada Proses Revisi Revisi Yang Asumsinya Asumsi Dasarnya Pada Dasarnya Adalah Memahami Segala Sesuatu Menggunakan Akal Manusia Yang dimaksud Adalah Rasio Reason Akal Yang Fokus Kepada Alam Semesta Saja Alam Kehidupan Manusia Yang Sifatnya Fisik Saja Jadi Kalau Kemudian Kita Lihat Pada Itu Dan Tumpuannya Pada Manusia Humanisme Dan Apa-apa Yang Sifatnya Ruhani Melulu Akan Direduksi Di Dalam Dibingkai Di Dalam Kemanusian Bagi Mereka Sesuatu Yang Masuk Kedalam Ranah Manusia Jadi Manusiawi Makanya Ketika Masuk Kedalam Ranah Manusia Semacam Dalam Bible Yang Logos Masuk Kedalam Manusia Tadi Dia Menjadi Humanly Jadi Kalau Nafsar Rahmet Abu Zaid Menjadinya Muntad Sakofi Itu Itu Karena Sebab Pemahaman Terhadap Hermenetika Atau Cara Mengkaji Orang Kristen Terhadap Bible Jadi Kalau Kemudian Kita Tidak Hati-hati Dimensi-dimensi Yang justru Mencemari Tafsir Terhadap Al-Quran Atau Bahkan Bukan Hanya Al-Quran Tafsir Terhadap Kitab Terbuka Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ali Ini justru Membuat Kita Missing The point Kita Kelewat Jadi Tidak Sampai Kepada Realitasnya Tapi Hanya Sampai Kepada Anggapan Kita Tentang Realitas Tadi Ada Lagi Yang Yang Resen Sepertinya Sudah Habis Dizel Ada Dari Q&A Ada Dua Pertanyaan Tapi Saya Pikir Bisa Dijadikan Satu Pertanyaan Untuk Dijawab Secara Langsung Ini Dari Rizka Ayu Purnama Sari Saya Ini Aktif Dalam Komunitas Riset Sains Dan Banyak Berinteraksi Dari Peneliti Peneliti Yang Bukan Muslim Bahkan Ateis Seringkali Mereka Menganggap Peneliti Yang Terlihat Religious Sebagai Peneliti Yang Critical Thinking Itu Rendah Lalu Saya Yakinkan Bahwa Hal Itu Tidak Benar Karena Saat Saya Melakukan Riset Saya Akan Berusaha Profesional Untuk Menerapkan Konsep Logical Thinking Dan Menghindari Logical Falasi Apakah Sikap Saya Sudah Benar Atau Tetap Halus Berhati-hati Dengan Konsep Tersebut Lalu Mungkin Bisa Disambung Nanti Wajah Ini Satu Pertanyaan Yang Penting Juga Bagaimana Pandangan Ustadz Pada Orang Yang Menganggap Bahwa Humanity Above Religion Humanity Above Religion Langsung Saya Jawab Ini Kaitan Sekularisasi Dan Ateisme Ada Satu Artikel Yang Memang Menunjukkan Yang Disebut Oleh Rizka Tadi Bahwa Religious People Itu Dianggap Tidak Kritikal Dan Bagi Dia Bahkan Orang-orang Yang Disebut Kritikal Itu Muncul Ketika Meninggalkan Agama Dibanding Orang-orang Yang Beragama Itu Mungkin Anggapan Mereka Anggapan Mereka Adalah Orang-orang Beragama Tidak Kritis Ketika Mereka Memahami Agamanya Tidak Scientific Tidak Based On Knowledge Kalau Kemudian Disebut Bahwa Saya Akan Berusaha Profesional Untuk Meneratkan Konsep Logical Thinking Logical Thinking Ini Kita Mesti Lihat Bahwa Logis Logis Atau Logika Itu Akan Sangat Terkait Erat Dengan Dimensi Pandangan Alam Sudah Rizka Maksudnya Karena Premis Premis Sebuah Logika Premis Premis Yang disusun Untuk Menyusun Premis Mayor Premis Minor Kemudian Kesimpulannya Itu Sebenarnya Datang Dari Kebenaran Yang Sudah Ditetapkan Berdasarkan Pandangan Alam Tertentu Jadi Nanti Kita Akan Berdebat Bukan Tentang Logical Thinking Semata Sebagai Sebuah Tetapi Kepada Aspek Premis Premis Apakah Benar Bahwa Kita Dapat Mengetahui Kebenaran Tanpa Agama Didasarkan Pada Dalil Bahwa Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Misalnya Bahwa Manusia Bisa Sampai Pada Kebenaran Tentang Kebaikan Melalui Conscience Atau Hati Nurani Itu Sebenarnya Patut Dipertanyakan Karena Asumsi Dasarnya Bukan Tersirat Pada Penelusuran Logis Itu Tetapi Mesti Dibedah Atau Diperiksa Premis Yang Digunakan Itu Jadi Jangan Terhenti Pada Logical Thinking Atau Logical Fallacy Tadi Dalam Konteks Ini Coba Memahami Kenapa Mereka Bisa Memahami Itu Jadi Alih-alih Kemudian They put Ourself Into Defense Tapi Kita Tanya Balik Memang Kalau Kemudian Yang Dimaksud Sebagai Yang Critical Dalam Pandangan Mereka Kenapa Kenapa Itu Menjadi Critical Maksudnya Ketika Kita Dalam Modus Bertanya Pertanyaan Kita Membuat Menjadi In Offense Jadi Sifatnya Offense Maksudnya Kita Bukan Inferior Kita Berusaha Defense Saja Bukan Tapi Kita Sebenarnya Yang Mereka Pahami Tentang Agama Yang Mereka Pahami Tentang Kebenaran Itu Sebenarnya Sangat Dekat Dengan Pengalaman Mereka Sendiri Dan Mereka Termasuk Para penjajah Yang datang Ke dunia Islam Sebagian Besarnya Zalim Terhadap Hakikat Islam Sebagai Agama Sebenarnya Diputus Agamanya Dari Bahasa Dari Sejarah Dan Seterusnya Agar Kemudian Premis-premis Yang disediakan Oleh Agama Itu Padahal Semua premis Dari Agama Yang datang Melalui Khobar Menyediakan Satu Basis Yang Sangat Kuat Untuk Bahkan Menolak Argumentasi Yang Sebenarnya Fallacy Yang mereka Lakukan Ini Sebenarnya Fallacy Karena Bukti-buktinya Itu Sebenarnya Mereka Mungkin Ketemu Orang Yang Beragama Yang Tidak Pinter Yang Tidak Kritis Yang Disurvei Orang-orang Seperti Itu Tentu Saja Wajar Jadinya Bahkan Ada Beberapa Penelit Tentang Insis Tentang Apa Itu Kan Ada Beberapa Hasil Analisis Kurang Tepat Jadi Kita Meningkat Kesadarannya Kedimensi Bahasa Dimensi Pandangan Allah Supaya Kita Tidak Ibaratnya Tertipu Secara Metode Karena Strategi Mereka Itu Strategi Yang Membuat Kita Seolah-olah Ini Benar Memang Padahal Sebenarnya Ada Lingkungan Yang Lain Ada Konteks Yang Lain Yang Kita Boleh Bertanya Kenapa Begitu Kenapa Anda Berpikir Seperti Itu Kita Coba Pengen Tahu Karena Kita Bisa Menguji Premis Premis Itu Dari Penjelasan Mereka Sendiri Dan Akan Ketemuan Valisinya Selanjutnya Kalau Kemudian Kita Melihat Tentang Humanity Above Religion Tentu Saja Ini Persoalan Humanity Above Religion Ditolak Oleh Kita Karena Tadi Kalau Tadi Saya Subut Canggih-canggihnya Manusia Tidak Bisa Mendapatkan Kebenaran Yang Disediakan Oleh Agama Yang Sebenarnya Makanya Sayyidina Ali Dalam Kimia Usada Imam Gozali Menjelaskan Bahwa Karena Kita Bertaruh Kalau Nanti Saya Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Akhirat Itu Ada Saya Tahu Dari Agama Lalu Ketika Saya Meninggal Itu Semua Ada Dan Saya Telah Berbuat Baik Dalam Kehidupan Dunia Maka Saya Beruntung Tapi Kalau Tidak Ada Semua Itu Saya Tidak Rugi Juga Tapi Kalau Anda Orang Yang Tidak Percaya Tentang Tuhan Dan Akhirat Lalu Kemudian Meninggal Tidak Ada Itu Semua Anda Beruntung Tapi Kalau Ada Itu Semua Anda Rugi Jadi Bagaimana Karena Kalau Kemudian Kita Perhatikan Lebih Dalam Jalan Sampai Nyiakobar Kedalam Kehidupan Manusia Itu Hadirnya Wahyu Semuanya Disruptif Disruptif Dalam Artinya Mengembalikan Kepada Dimensi Ruhani Yang Asali Dalam Surat Yasin Dijelaskan Beberapa Peristiwa Dimana Seorang Pemuda Datang Membawa Berita Kemudian Didatangkan Lagi Berita Dan Berita Yang Datang Itu Membuat Seseorang Itu Akan Bertanya Kamu Tahu Dari Mana Siapa Orang Kok Bisa Berpikir Berusaha Menolak Berita Yang Datang Tentang Akhirat Dan Tuhan Seperti Ini Tidak Betul Bisa Menafikan Kemungkinan Itu Ada Dia Cuma Bisa Bilang Gak Mungkin Adalah Itu Kan Ini Kata Sains Kita Mati Semuanya Mana Buktinya Tidak Ada Tapi Dalam Hati Dia Dia Tahu Juga Bahwa Itu Mungkin Terjadi Sehingga Keraguan Kemungkinan Itu Menyisakan Semacam Derita Batin Derita Batin Yang Nanti Kalau Dia Mati Makanya Prof. Dalam Satu Seminar Di Hawaii Tentang Kebahagiaan Itu Ketika Dia Bilang Agama Islam Itu Agama Yang Satu Satunya Agama Yang Benar Agama Wahyu Sebelum Seminar Itu Makala Sudah Diedarkan Pada Panelis Panelis Datang Karena Sudah Baca Makala Prof. Datang Ke Kamar Hotel Tanya Prof. Saya Mau Tanya Benar Saya Diundang Seminar Itu Karena Sebagai Muslim Dan Saya Sebagai Muslim Bilang Itu Kalau Kamu Percaya Agama Kamu Benar Tidak Apa-apa Tidak 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 Kemungkinan Itu Mengganggu Karena Agama Agama Yang Dibuat Di Dalam Kebudayaan Dan Barat Terkhusus Tidak Semuanya Dugaan Dan Kemungkinan Saja Sedangkan Kita Kita Tidak Menduga Duga Kita Tau Dari Khobar Itu Disampaikan Sifat Seseorang Manusia Yang Sidiq Amanah Tablik Fatona Satu Kriteria Yang Amat Penting Yang Bahkan Kita Bisa Gunakan Untuk Memahami Keterpercayaan Atau Integritas Teknologi Integritas Bahasa Bahwa The Messenger Is Also The Message Bahkan Kalau Medium Is The Message Dalam Marshall McLuhan The Messenger Is Al-Quran Jadi Kalau Kemudian Dan Ini Semua Ini Semua Meyakinkan Ini Semua Datang Semacam Dalam Bentuk Ilmu Dalam Bentuk Khobar Karena Saya Tahu Dari Perkataan Orang Lain Yang Otoritasnya Tidak Membuat Saya Ragu Bahkan Tidak Mungkin Semua Orang Itu Berkumpul Membuat Dusta Berkonspirasi Dalam Konteks Ini Tentu Saja Konspirasi Mungkin Tetapi Dalam Konteks Agama Itu Ada Semacam Fitrah Pada Diri Manusia Pengalaman Yang Sifatnya Tentang Integritas Itu Sebenarnya Satu Pengalaman Yang Amat Mendalam Dan Tidak Semestinya Perlu Pembuktian Filosofis Dan Sainis Yang Menunggu Pembuktian Lama Tidak Orang Awam Bisa Mengenali Orang Yang Jujur Dengan Yang Tidak Tapi Sekarang Orang Pada Lupa Tentang Jujur Dan Dusta Dalam Konteks Yang Paling Halus Dulu Orang Tidak Terkotoris Fitrahnya Sekarang Fitrahnya Terhijab Dengan Apa Yang Dihadirkan Oleh Algoritma Media Sosial Dan Dihadirkan Media Di Framing Dan Seterusnya Jadi Kalau Kemudian Kita Lihat Humanity Above Religion Tidak Tidak Benar Karena Kalau Dia Above Religion Dia Sudah Menghapus Ibarat Oh Tidak Perlu Lagi Agama Masih Sesuai Tapi Dengan Kasus Islam Tidak Bisa Kemudian Habib Ali Al-Jufri Ada juga Menyebutkan Sebuah Istilah Yang Lain Humanity Above Religiosity Religion Jadi Apa Yang Dia Sebutnya Al Insan Al Insaniyah Qoblet Tadayyun Dalam Bahasa Arab Tapi Istilah Itu Hanya Ingin Menegaskan Sebagaimana Saya Sampaikan Dalam Slide Itu Bahwa Aspek Keagamaan Itu Mestilah Membuat Manusia Itu Jadi Manusia Sehingga Kemanusiaan Ini Appeal Kepada Orang Lain Supaya Dia Tertarik Kepada Islam Bukan Semata-mata Rajin Baca Quran Rajin Sholat Tapi Melakukan Tindakan Kezaliman Kepada Orang Lain Yang Kelihatan Sangat Luar Biasa Mengerikan Sehingga Itu Yang Sebenarnya Konteks Jadi Humanity Above Religiosity Bermakna Bahwa Seorang Manusia Yang Baik Maksudnya Itu Karena Itu Yang Sebenarnya Maksud Agama Diturunkan Juga Membuat Manusia Jadi Lebih Tinggi Kemanusia Tapi Kemanusia Itu Telah Dilingkungi Diliputi Oleh Dimensi Agama Bukan Berada Di Luar Agama Bukan Bertentangan Dengan Agama Karena Kemanusiaan Itu Sendiri Dalam Fase Awalnya Sifat Natik Itu Muncul Diaktifkan Karena Allah Mengajarkan Sehingga Dia Aktif Bahasanya Mengetahui Dia Berkehendak Dan Seterusnya Menjadi Teraktualisasilah Potensi Yang tadinya Tidak Teraktualisasi Dan Itu Makanya Agama Dalam konteks Ini Allah Subhanahu Wa'at-Ala Adalah Bunda Bagi Kebudayaan Jadi Kalau Bunda Dari Kebudayaan Diletakkan Lebih Rendah Dari Yang Dihasilkan Itu Jadi Persoalan Bagaimanapun Agama Lebih Tinggi Dari Manusia Bahkan Dalam Majas Mata Dengan Matahari Apa Maksudnya Majas Bahwa Kita Bayangkan Matahari Itu Agama Wahyu Dan Manusia Itu Adalah Mata Atau Akal Tapi Dalam Miskatul Anwar Kalau Kita Perhatikan Lebih Dalam Penjelasan Yang Lebih Halus Tentang Ini Adalah Bahwa Si Akal Manusia Yang Dibajaskan Sebagai Mata Yang Melihat Yang Kalau Matahari Itu Tidak Ada Tidak Bukan Berarti Dia Tidak Bisa Melihat Karena Akal Itu Sebenarnya Adalah Cahaya Juga Akal Itu Adalah Cahaya Yang Bisa Melihat Pada Jarak Tertentu Tetapi Tanpa Bantuan Matahari Wahyu Matahari Agama Akal Tidak Bisa Melihat Yang Diluar Jangkauannya Jadi Kalau Kemudian Ini Yang Jauh Lebih Tinggi Nilainya Dianggap Lebih Rendah Padahal Dia Berperan Sangat Penting Dalam Meyakinkan Mengamankan Dimensi Pandangan Alam Yang Bagi Barat Sifatnya Subjektif Spekulatif Dugaan Tapi Oleh Agama Islam Itu Semua Jadi Yakin Iman Jadi Secure Meskipun Kita Tidak Melakukan Verifikasi Langsung Maka Itu Sebenarnya Mengkhianati Peran Sebenar Agama Di Dalam Kehidupan Manusia Kecuali Saya Pernah Sampaikan Dalam Sesi Tertentu Di Program Yang Lain Tantangan Bagi Agama Yang Benar Tantangan Bagi Tuhan Yang Benar Adalah Tuhan Tuhan Palsu Agama Agama Palsu Makanya Ateisme Jadi Plosibel Jadi Oh Iya Semua Kerem Tentang Tuhan Tapi Ngacu Jadi Atei Saja Itu Karena Tantangan Tuhan Tuhan Palsu Dan Agama Agama Palsu Agama Agama Yang Mengklaim Dirinya Agama Padahal Hanya Keagamaan Tidak Bisa Sampai Pada Level Agama Hanya Keagamaan Saja Itu Membuat Agama Sebenarnya Menjadi Terkaburkan Orang Jadi Susah Mengenali Agama Yang Benar Ini Karena Kemudian Ditutupi Oleh Selubung Agama Yang Tidak Benar Begitu Maksudnya Jadi Kalau Kemudian Kita Sadar Tentang Menyibak Kepalsuan Kepalsuan Itu Dengan Kasyaf Secara Epistemik Maka Kita Akan Nampak Bahwa Agama Yang Sebenarnya Jauh Lebih Tinggi Dari Kemanusiaan Meskipun Meningkatkan Manusia Ketempat Derajat Yang Amat Tinggi Daripada Yang Bisa Diberikan Oleh Agama Dan Kebudayaan Yang Dibuat Oleh Manusia Allah Alam Terima kasih Sebetulnya Perlu Diskusi Yang Lebih Hangat Lebih Tajem Maksudnya Emang Masih Tanya-pertanyaan Yang Perlu Kita Bicarakan Cuman Memang Waktu Sudah Tidak Memungkinkan Mungkin Nanti Di sesi-sesi Yang Lain Di kesempatan Yang Lain Bisa Berhubungan Langsung Dengan Audiens Atau Kita Bisa Berikan Sebuah Sarana Nanti Di Kesempatan Yang Lain Tapi Untuk Memperkaya Pandangan Juga Teman-teman Bisa Baca Beberapa Sebenarnya Terus Ada Tentang Islamisasi Itu Juga Mungkin Bisa Menjadi Penegas Pemahalan Kita Antara Value Free Dan Ketidak Netralan Ilmu Tadi Dan Beberapa Sumber-sumber Yang Lain Tapi Secara Umum Sudah Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Beberapa Hal Bukti-bukti Yang Dipaparkan Semakin Menguatkan Bahwa Ilmu Tidak Netral Misalnya Soal Tadi Di Beberapa Daerah Jepang Cina Dan Seterusnya Tadi Spiritual Versus Physical Argumentasinya Tentang Pejajahan Pikiran Dan Seterusnya Itu Semakin Mengukuhkan Lagi Apalagi Soal Kesimpulan Tadi Yang Paling Mernah Itu Yang Paling Di Agungkan Itu Taufid Method Of Knowledge Jadi Seharusnya Pandang Kita Terhadap Nilai Tersebut Menjadi Berbeda Tentu Dengan Pandangan Yang Lain Nah Keperbedaan Itu Kan Akhirnya Mengisyatakan Sebuah Kesimpulan Penting Yaitu Ketidak Netralan Ilmu Itu Bagaimana Mungkin Perbedaan Itu Menjadi Sebuah Asumsi Dan Kesimpulan Yang Kita Bangun Bahwa Ilmu Itu Menjadi Netral Semua Orang Jelas Berbeda Ada Nilai Ada Yang Berbeda Jadi Itu Semakin Mengukuhkan Antara Kesimpulan Humanity Over Religion Itu Tidak Bisa Kita Benarkan Karena Bagaimanapun Juga Di Dalam Agama Itu Seharusnya Sudah Ada Nilai Humanis Yang Diagung Agungkan Oleh Barat Itu Sendiri Termasuk Dengan Kata-kata Tadi The Messenger It Also Message Itu Penting Sekali Untuk Kita Gali Lebih Dalam Lagi Bagaimana Islam Itu Bisa Membangun Sebuah Apistimologi Dalam Dalam Perangka Peradabannya Itu Maka Ketidak Netralan Ilmu Ini Mestinya Juga Kita Bangun Atau Pada Akhirnya Agar Pada Beberapa Hal Yang Lain Itu Bisa Kita Kalifikasi Dan Kulang Karena Misalnya Sebagaimana Yang disebutkan Kalau Dari Awal Kita Sudah Menganggap Bahwa Diri Kita Tidak Terjajah Yaudah Kita Akan Merasa Tidak Ada Masalah Dengan Bikiran Kita Dari Awal Kita Sudah Mengatakan Bahwa Ilmu Itu Tidak Netral Berarti Ilmu Netral Berarti Dari Kesimpulan Besar Yang Bisa Saya Ini Mungkin Kalau Ada Yang Kurang Saya Minta Maaf Tapi Diskusi Ini Sangat Menarik Sekali Mungkin Ini Kayaknya Perlu Bertemu Dengan Ustaz Rizal Untuk Bicara Banyak Hal Gitu Tapi Begitu Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Berapa Kita Belum Sholat 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 Teman-teman Sekalian Terima Kasih Atas Kehadirannya Selain Daripada Itu Pengalaman Lebih Tentu Hadir Secara Langsung Jadi Bisa Berkomunikasi Secara Langsung Bisa Berkarifikasi Secara Langsung Daripada Menunggu Di Youtube Belum Tentu Di Upload Bisa Jadi Soalan Lain Harbisnya Rusak Kita Tidak Tahu Keadaan Keadaan Itu Hal-hal Minur Itu Perlu Kita Sadari Juga Jadi Pengalaman Lebih Baik Itu Langsung Kita Hadir Di Majelis Ilmu Secara Langsung Meskipun Kita Juga Akan Berusaha Sekuat Mungkin Agar Tema Dari Beberapa Insaf Dan Beberapa Kajian Di Insaf Kita Upload Youtube Mungkin Itu Saja Dari Saya Sebagai Admin Salam Dari Saja Fahad Juga Tidak Bisa Hadir Di Tengah Kita Terima Kasih Sekali Lagi Atas Kesempatannya Terus Sharing Ilmunya Ini Luar Biasa Kita Bisa Perbanyak Dan Perkaya Lagi Untuk Kedepannya Wabillai Hidayah Watafiq Wallahul Muafiq Ila Akwam Torik Saya pribadi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada yang benar Itu datangnya Dari Allah Kalau yang salah Itu datangnya Dari saya Pribadi Wallahul Muafiq Ila Akwam Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Terima kasih